Yaole memperhatikan saat Siong Jiao Men dan yang lainnya berjalan keluar pintu, semakin menjauh. Tapi perpisahan ini sangat singkat. 15 menit kemudian, Siong Jiao Men dan yang lainnya kembali ke bangunan bambu. Sial, kita bertemu dengan gelombang serigala. Siong Jiao Men tersenyum pahit, menjelaskan. Para master gu di gedung bambu mendengar ini dan ekspresi mereka menjadi tegang. Siong Jiao Men dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, namun mereka masih terpaksa mundur ke desa, menunjukkan besarnya gelombang serigala. Semuanya bersiap-siap, kawanan serigala petir akan menyerang desa, kata Siong Jiao Men lagi. Segera setelah dia selesai berbicara, alarm berbunyi di seluruh desa. Desa itu hening beberapa saat, sebelum mulai mendidih. Alarm ini, dot ada kawanan serigala berskala besar yang menyerang desa. Cepat-cepat-cepat, kumpulkan anggota kelompok, akan ada pertempuran besar. Sial, aku baru saja kembali, dan aku masih ingin tidur nyenyak. Beberapa master gu mengumpat, sementara yang lain mengerucutkan bibir dengan ekspresi dingin. Seketika, di atas bangunan bambu dan di jalanan, para master gu terlihat bergerak cepat, bergegas menuju empat pintu utama dan tembok luar desa. Di dalam tembok luar desa, secara berkala, akan ada tangga kayu lebar yang didirikan, sehingga para master gu bisa memanjatnya. Dan menaranya lebih tinggi dari tembok luar, seperti prajurit penjaga yang perkasa dan agung. Fang Yuan bercampur dalam kerumunan, tiba di bagian bawah tembok luar. Seorang guru gu sedang menaiki tangga kayu, memanjat. Fang Yuan menariknya ke bawah dan memanjatnya sendiri. Bajingan yang mana, Tuan Gu ingin memarahinya, tetapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Fang Yuan, dia segera menutup mulutnya. Fang Yuan menaiki tangga kayu, mengaktifkan white jade gu dan mengintip sedikit. Di luar benteng, ada ribuan serigala petir di seluruh pegunungan dan dataran. Sejauh mata memandang, ada mata serigala hijau yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan rasa dingin muncul di hati seseorang. Sebagian besar serigala ini lapar, dan ada pula yang sangat lapar hingga tubuh mereka kurus. Ada terlalu banyak serigala petir, dan itu menjadi bencana. Binatang buas di sekitarnya diusir atau dimakan, dan bagi kawanan serigala, makanannya semakin sedikit. Bagi mereka, desa yang dipenuhi penduduk adalah godaan yang histeris. Serigala adalah sejenis binatang yang penuh kesabaran, lebih mengerikan, lebih berbahaya, lebih gila daripada serigala yang lapar. Serigala petir yang sudah makan sampai kenyang tidak akan menyerang desa. Selain serigala petir biasa, ada juga serigala petir yang berani. Meskipun tercampur dalam kawanan serigala, serigala petir berani masih sangat mencolok. Tubuh mereka seukuran betis. Ada lebih dari 30 orang. Banyak orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap ketika melihat pemandangan ini. Ini adalah kedua kalinya tahun ini desa Guyue dikepung oleh sekelompok serigala. Namun, skala serangan kali ini dua kali lebih besar dari yang terakhir kali. Serigala petir yang berani ini semuanya kuat seperti banteng, dan berada pada kondisi puncaknya. Serigala petir biasa tidak akan bisa makan, tetapi sebagai raja dari 100 serigala, mereka secara alami memiliki cukup makanan. Bagaimanapun, sumber daya harus diberikan kepada petinggi organisasi terlebih dahulu. Kelas bawah akan dieksploitasi dan keuntungannya akan dikorbankan demi memenuhi kebutuhan kelas atas. Baik itu masyarakat manusia atau binatang buas, mereka semua memiliki kesamaan. Serigala petir yang berani ini masih belum menjadi ancaman sebenarnya. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan terus mencari. Segera, dia menemukan tiga serigala besar di belakang kawanan serigala, tersembunyi di balik bayang-bayang hutan. Raja seribu binatang, serigala petir yang gila-gilaan. Setiap serigala petir yang gila-gilaan berukuran sebesar gajah. Pupil mata Fang Yuan mengerut saat melihat ini, namun dengan cepat kembali normal. Dia terus mengamati, hanya untuk menemukan bahwa semakin banyak serigala petir yang berani berkumpul dari segala arah. Tidak ada tanda-tanda keberadaan serigala mahkota guntur. Fang Yuan menghirup udara keruh. Tanpa serigala mahkota guntur, desa ini aman. Dalam ingatannya, serigala mahkota petir muncul pada akhir Agustus. Hal ini menimbulkan banyak korban jiwa bagi suku Gu Yue. Jika bukan karena pemimpin suku dan tetua bekerja sama untuk melawan, dan jika bukan karena Gu Yue King Su mempertaruhkan nyawanya untuk berperang, desa Gu Yue akan hancur. Sejak kelahirannya kembali, Fang Yuan telah mengubah banyak hal. Gu Yue King Su sudah dikorbankan, jadi Fang Yuan tidak berani gegabuh. Sangat mungkin bagi serigala mahkota guntur untuk muncul lebih awal dari yang diperkirakan. Karena itu, dia segera bergegas mengamati. Aduh! Ketiga serigala petir yang hirup pikuk itu mengangkat leher mereka, dan melolong panjang. Di tengah lolongan, serigala petir yang tak terhitung jumlahnya menerima perintah dan menyerang desa. Di desa, para master Gu telah melakukan persiapan, menunggu pertempuran. Para master Gu peringkat satu semuanya berdiri di sudut, tangan mereka menempel di dinding yang dingin. Beberapa master Gu peringkat dua menaiki tangga kayu, sementara yang lain berkumpul di puncak menara. Di belakang mereka, ada juga Gu master yang ditempatkan di benteng sementara yang dimodifikasi dari bangunan. Beberapa dari mereka adalah tim cadangan, sementara yang lain adalah Gu master penyembuh di ruang pengobatan. Master Gu investigasi bola balik, terus melaporkan situasi pertempuran ke belakang. Beberapa tetua klan berada di belakang, sementara yang lain memanjat menara, mengawasi dari samping dengan tangan bersilang, menyimpan kekuatan untuk menekan situasi. Mereka di sini, Fang Yuan berdiri di tangga kayu, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Kawanan serigala petir menutupi seluruh gunung, berkumpul menjadi gelombang pasang dan menerkam menuju desa. Puci-puci. Mereka pertama-tama jatuh ke dalam parit yang digali di dekat tembok, kemudian tubuh mereka ditusuk oleh batang bambu, seperti pangsit di dalam panci berisi air mendidih. Beberapa mati di tempat, sementara beberapa serigala petir masih hidup sambil melolong kesakitan. Angin bertiup, bau darah meresap di udara, sementara lolongan serigala memenuhi telinga. Hiruk-pikuk serangan kawanan serigala tidak berhenti, malah dirangsang dan diserang lebih liar lagi. Satu demi satu, serigala petir jatuh ke dalam lubang, menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan bagi penerus mereka. Serigala petir di belakang menginjak mayat sejenisnya, dan menabrak tembok desa. Untuk sesaat, suara dentuman tumpul terdengar. Seekor serigala petir seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, tetapi rentetan serigala petir yang terus-menerus menyebabkan seluruh dinding berguncang. Para mastergu peringkat satu yang berada di bawah tembok menekan rasa takut di dalam hati mereka, dengan putus asa menuangkan esensi purba mereka ke dalam gu sulur besi dan gu bunga beracun. Semak duri di tembok desa menusuk tubuh serigala petir. Bunga beracun gu memberi sedikit racun pada tanaman merambat besi ini, dan racun itu merusak tubuh serigala petir. Serigala petir mencakar tembok desa, membuka mulut dan menggigit dengan ganas, menyebabkan luka mereka semakin parah. Racunnya terakumulasi, menyebabkan gerakan mereka menjadi semakin lambat. Siapa-siapa-siapa? Mastergu peringkat dua yang berdiri di tangga kayu, serta di menara, menembakkan pedang bulan mereka. Bila bulan ditembakkan ke kawanan serigala, menyebabkan darah berceceran di mana-mana, dan anggota tubuh serigala beterbangan. Serigala petir yang berani memasuki pertempuran dan langsung menimbulkan korban jiwa bagi para mastergu. Di sudut Fang Yuan, arus listrik tipis berwarna biru menembus, menghantam tembok desa dan menembusnya. Mastergu peringkat satu yang tidak beruntung di dalam dirinya tersengat listrik hingga tewas di tempat. Serigala petir berani yang membunuh mastergu dengan cepat menjadi fokus perhatian. Pedang bulan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, tapi ia mengelak ke kiri dan ke kanan, mengandalkan perlindungan dari serigala petir di sekitarnya, dan sebenarnya hanya menderita luka ringan. Melolong. Ia membuka mulutnya, dan listrik menyala di taringnya yang tajam, berkumpul menjadi arus listrik yang menembus udara, mengalir ke arah Fang Yuan. Perisai airgu. Fang Yuan mendengus dingin, dan dari lubang hidungnya, dia menghembuskan dua aliran uap air berwarna biru muda. Uap air mengembang dan membentuk perisai bola air yang menutupi dirinya. Arus listrik mengenai pelindung air, menyebabkannya bergetar beberapa saat, namun nyaris tidak pecah. Mon Lo Gu. Fang Yuan berinisiatif melepas pelindung air, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, tiga bilah bulan ditembakkan. Sudut dari pedang bulan itu rumit, dan serigala petir yang berani menghindari salah satunya, tapi yang kedua memotong kaki kanan depannya, menyebabkan gerakannya melambat. Kemudian tebasan ketiga mendarat di kepalanya, menyebabkan luka dan mata kirinya hancur. Ia menjerit kesakitan, tapi gumas terlainnya melihat keuntungannya, dan gelombang pedang bulan lainnya terbang keluar, menyelimutinya. Bangku-bangku. Serigala petir yang berani ini langsung dipotong-potong, seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan lukanya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Tubuhnya bergoyang beberapa kali, lalu roboh seluruhnya. Serigala di sekitarnya berada dalam keadaan panik, seolah-olah telah muncul riak. Tetapi pada saat ini, ada tiga serigala petir yang berjaga di belakang mereka. Kawanan serigala hanya bergerak sesaat, sebelum memperlihatkan taring dan mengacungkan cakarnya, menyerbu ke arah tembok desa. Fang Yuan melemparkan beberapa pedang bulan lagi, dan menuruni tangga kayu. Hanya dalam waktu singkat ini, cairan primeval berwarna merah tua telah dikonsumsi lebih dari setengahnya, dan dia perlu mengisinya kembali. Melihatnya turun, Master Gu Peringkat 2 segera mengambil tempatnya, menaiki tangga kayu. Kebanyakan gu master yang memiliki serangan jarak jauh akan menaiki tangga kayu, atau berkumpul di puncak menara. Mereka akan fokus pada serigala petir yang berani. Ancaman dari serigala petir yang berani jauh lebih besar daripada serigala petir biasa. Beberapa serigala petir yang berani memiliki cacinggu yang dapat membantu mereka melompat, dan bahkan dapat melompat ke desa sekaligus. Fang Yuan menuruni tangga kayu, dan terus berjalan ke belakang. Ada orang-orang yang datang dan pergi, dan banyak pula yang seperti dia, dengan esensi purba mereka hampir habis, dan turun untuk beristirahat. Para master gu lainnya ada di sini untuk menggantikan mereka, bergegas ke medan perang dan berkontribusi pada kekuatan pertempuran klan. Ini hanyalah sebuah perang. Kekuatan tahap puncak peringkat 2 sangat kecil. Hanya gu master peringkat 3 yang menjadi andalan dan mampu mengendalikan situasi. Fang Yuan datang ke sebuah bangunan bambu. Bangunan bambu ini telah banyak dimodifikasi dan diperkuat. Dia melewati pintu, dan banyak master gu yang duduk bersila di dalam, masing-masing memegang batu Yuan, dengan cepat mengisi kembali esensi purba mereka. Beberapa master gu penyembuh sedang bergerak melewati kerumunan. Beberapa di antaranya berjongkok di tanah, membalut luka para master gu yang terluka, dan kotak obat diletakkan di sampingnya. Fang Yuan menemukan sudut untuk duduk, dan segera seorang guru gu wanita penyembuh datang. Dia menggelengkan kepalanya ke arahnya, dan guru gu perempuan itu mengerti, lalu berjalan menuju guru gu lainnya. Dengan rotasi ini, pada pukul 10 malam, Fang Yuan telah berpartisipasi dalam pertempuran sebanyak 5 kali. Namun kelompok serigala petir tidak berkurang, dan sebaliknya, lebih banyak lagi kelompok serigala petir yang mendengar lolongan serigala petir yang hirup pikup dan bergegas mendekat. Sepertinya gelombang serigala ini akan berlangsung hingga malam. Seorang tetua klan menatap ke luar desa, menunjukkan ekspresi khawatir. Di malam hari, penglihatan para master gu akan melemah. Sebaliknya, serigala petir memiliki penglihatan yang sangat baik, dan tidak terpengaruh. Ini hanya gelombang serigala kedua tahun ini, dan intensitasnya sudah sebesar itu. Situasinya tidak terlihat bagus. Tetua klan lain di sampingnya menghela nafas dalam-dalam. Wajah Gu Yue Yao Ji juga gelap. Dia adalah tetua klan ruang pengobatan, yang memimpin para master gu penyembuhan, dan informasi langsung mengenai korban dikumpulkan di tangannya. Di selembar kertas bambu tipis, dicatat korban jiwa pada siang hari. Yao Ji memegangnya di tangannya, merasa itu berat. Jumlah korban jauh melebihi periode yang sama dalam sejarah. Tapi dia mengerti, ini bukan karena kualitas pertarungan para master gu yang menurun, tapi karena jumlah serigala tahun ini terlalu banyak, dan mereka terlalu gila. Bagaimana koleksi rumput vitalitas sembilan daun? Melihat matahari terbenam yang berwarna merah darah, Yao Ji menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan ringan. Bawahannya segera melapor, masih ada tiga orang yang belum menyerahkannya, dan Fang Yuan adalah salah satunya. Yao Ji mendengar ini dan mendengus, bertanya, di mana Yao Le sekarang? Nona Yao Le berada di dekat gerbang timur, memimpin tim penyembuhan. Saya mencoba membujuknya berkali-kali, tetapi dia bersikeras untuk tidak mundur, dan ingin terus berjuang di garis depan. Bawahan itu berlutut ketakutan saat mengatakan ini. Yao Ji merenung sejenak, mengangguk ringan, dan melambaikan tangannya untuk membubarkan bawahannya. Di dekat cucunya, ada seorang tetua klan yang menjaganya. Ada juga kelompok Siong Jiao Men yang bertempur di tembok desa. Bisa dikatakan itu adalah tempat teraman di garis depan. Meski Yao Ji memanjakan cucunya, dia juga mendukung keberaniannya. Mereka yang berkuasa punya pertimbangannya sendiri. Pengalaman ini, akan menjadi modal politik baginya, Gu Yue Yao Le, untuk mewarisi faksi kedokteran. 152. Bulan Purnama Kemasan Tergantung Tinggi di Langit. Awan melayang di langit, menimbulkan bayangan. Cahaya bulan yang terang, bagi Gumasters, adalah kabar baik yang sangat besar. Di luar desa, terjadi medan perang yang tragis. Mayat serigala menumpuk dari lubang, mencapai setengah tinggi tembok desa. Ini memberikan platform yang bagus untuk serigala petir yang menyerang mereka. Beberapa serigala petir biasa mengandalkan lompatan dan mencakar untuk melompati tembok desa dan masuk ke desa. Namun serigala petir ini pertama-tama akan terhuyung-huyung karena perbedaan ketinggian, dan kemudian langsung terbunuh oleh daya tembak terkonsentrasi dari para Master Gu yang sedang menunggu mereka. Fang Yuan berdiri di puncak menara, dengan beberapa Master Gu di sekelilingnya, terus-menerus menembakkan pedang bulan dan serangan lainnya ke arah kawanan serigala. Menghadap ke seluruh medan perang, menara adalah titik tembak utama. Para Master Gu bekerja sama dan menghancurkan sejumlah besar serigala petir yang berani. Bunuh, 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 bunuh semua anak serigala ini. Nana, aku akan membalas dendam padamu. Bertahanlah, bertahanlah untuk sementara waktu lagi. Keamanan klan ada pada kita. Lingkungan sekitar berisik. Ada yang gila, ada yang kesakitan, dan ada pula yang meneriakkan slogan-slogan. Fang Yuan berdiri di sana dengan dingin, menembakkan pedang bulan dari waktu ke waktu saat dia mengamati medan perang. Meski saat itu bulan cerah, namun jarak pandangnya masih belum sebaik siang hari. Tiga serigala petir yang hirup pikuk masih berdiri di belakang, sosok mereka samar-samar terlihat. Selama mereka tidak terluka, tidak peduli berapa banyak serigala petir yang ada, mereka hanyalah umpan meriam. Bahkan serigala petir yang berani hanyalah pengorbanan tingkat tinggi. Tiba-tiba, serigala petir yang hirup pikuk dengan santai mengambil langkah ke depan, membuka mulutnya dan mengeluarkan bola petir. Peringkat tiga, Fu Petir Peledak Bola petir ini tidak terlalu besar, hanya seukuran batu kilangan. Tapi warnanya biru tua, mengembunkan petir dalam jumlah besar, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, benda itu menghantam menara Fang Yuan dengan keras. Hingga saat ini, pertarungan masih menemui jalan buntu. Banyak Master Gu yang bertarung mati-matian, dan ketika bola petir menghantam mereka, mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Gu perisai air, Gu diok putih. Fang Yuan baru saja meningkatkan pertahanannya, dan pada saat berikutnya, pandangannya dipenuhi cahaya putih. Bam! Suara yang memekakan telinga hampir memecahkan gendang telinganya. Sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dan mengirimnya terbang tinggi ke udara. Di tengah amukan petir, penghalang air hanya bertahan selama dua tarikan napas sebelum runtuh. Sisa arus listrik menerpa tubuh Fang Yuan. Bahkan dengan pertahanan White Jade Gu, dia masih merasa mati rasa karena arus listrik. Celepuk. Ia jatuh dari ketinggian 3 hingga 4 meter dan jatuh ke tanah. Gu diok putih bukanlah gu gaun pelangi. Gu ini tidak dapat mengurangi serangan baliknya, sehingga menyebabkan punggung Fang Yuan sakit. Dia buru-buru merangkak dari tanah, mengedipkan matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Setelah tiga napas, penglihatannya berangsur pulih. Hanya setengah dari menara batu tebal asli yang tersisa. Mayat hangus yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah. Ada juga lubang besar di dinding luar. Pada saat ini, ada aliran serigala petir yang terus-menerus masuk melalui lubang, membanjiri benteng. Serigala petir frenzy akhirnya memasuki pertempuran. Kekuatan tempur Raja Seribu Binatang memang luar biasa. Beberapa master Gu yang berdiri di samping Fang Yuan sebelumnya di menara telah meninggal tanpa mayat utuh. Hanya Fang Yuan yang selamat. Di celahnya, water shield Gu yang mirip ubur-ubur sangat putus asa. Setelah perisai air pecah berkali-kali, perisai air Gu tidak akan mampu menahannya dan mati. Gu diok putih juga sama. Cacing Gu seringkali kuat tetapi juga lemah. Ambil contoh Gu Tunder Celap ini, bola petir yang ditembakkannya kuat dan cepat, sangat sulit untuk dilawan. Namun ada kekurangannya, tidak bisa ditembakkan terus-menerus dan perlu mengambil nafas beberapa kali sebelum bola petir kedua bisa ditembakkan. Bam! Tapi saat Fang Yuan berdiri dari tanah, bola petir lain terbang ke arahnya. Tidak disangka Raja Serigala ini memiliki dua Tunder Celap Gu. Ekspresi Fang Yuan berubah saat dia buru-buru menghindar. Dia mencoba untuk tidak menggunakan water shield Gu, hanya menggunakan white jade Gu untuk pertahanan. Binatang, jangan terlalu sombong. Pada saat genting, sesosok tubuh muncul di udara, tubuhnya memancarkan cahaya kemasan saat dia dengan paksa memblokir bola petir tersebut. Itu adalah tetua klan. Tapi satu tetua klan saja tidak cukup. Segera, dua tetua klan lainnya berdiri dan bertarung berdampingan. Seekor Serigala Petir yang ganas membutuhkan setidaknya tiga kelompok Master Gu yang terkoordinasi untuk berburu bersama. Jika itu adalah Master Gu peringkat tiga, setidaknya diperlukan tiga orang untuk bertahan melawannya. Serigala Petir yang hirup ikut itu mengambil langkah berat, melewati kerumunan. Kemanapun ia pergi, Serigala-Serigala itu mundur. Perlahan-lahan ia mulai berlari, lalu kecepatannya menjadi semakin cepat. Menurunkan kepalanya, ia mulai menyerang tembok desa. Melihat ini, Master Gu peringkat satu dan peringkat dua semuanya melarikan diri dengan panik. Hanya tiga tetua klan yang tetap pada posisi semula. Bagian dari medan perang ini dikosongkan dengan persetujuan diam-diam dan diserahkan kepada mereka. Tiga tetua klan dan Serigala Petir yang hirup ikut ini terlibat dalam pertempuran sengit. Tidak lama kemudian, dua Serigala Petir lainnya juga menyerang desa, membuka medan perang di dua area lainnya. Sembilan tetua klan dan tiga Serigala Petir membentuk tiga kelompok pertempuran besar. Kemanapun mereka pergi, petir meledak dan bangunan bambu runtuh. Para Master Gu atau Serigala Petir yang terseret ke dalam pertempuran tidak memiliki akhir yang baik. Kelompok Serigala Petir masih menerobos, tetapi Fang Yuan tidak ikut serta dalam pertempuran. Sebaliknya, dia berdiri di sudut medan perang, mengamati tiga kelompok pertempuran besar dari jauh. Tanpa diragukan lagi, serangan kelompok Serigala ini telah mencapai klimaksnya. Tiga Serigala Petir yang hirup pikuk, satu memiliki dua tunder celap Gu di tubuhnya, kekuatan serangannya kuat. Seseorang memiliki Gu Tunder Wings, mampu terbang dalam waktu singkat, mobilitasnya paling kuat. Dan Serigala Petir hirup pikuk terakhir memiliki Thunder Hall Gu, mengandalkan gelombang suara untuk membunuh musuh. Fang Yuan mengamati sebentar, secara bertahap memahami detail dari ketiga Serigala Petir yang hirup pikuk ini. Di tubuh seribu raja binatang, sebagian besar terdapat tiga atau empat cacing Gu liar peringkat dua dan tiga. Selama mereka memahami situasi cacing Gu ini, para Master Gu akan mampu memberikan respons yang tepat. Setelah ditargetkan, serangan Serigala Petir yang tidak cerdas akan menjadi monoton, dan hasil pertempuran akan ditentukan. Benar saja, setelah beberapa saat, beberapa tetua klan mundur dan digantikan oleh tetua klan lainnya. Mereka bekerja sama satu sama lain, dan keunggulan taktis mereka memungkinkan mereka dengan cepat unggul. Setelah pertempuran sengit, mereka mengendalikan situasi. Kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Hasilnya telah diputuskan. Saat Yao Ji menghirup udara keruh, suara gemuruh tiba-tiba datang dari gerbang timur. Salah satu Serigala Petir tumbuh semakin besar. Dari ukuran Serigala Petir biasa, ia membengkak karena angin dan tumbuh hingga seukuran gajah raksasa. Sebenarnya ada Serigala Petir gila lainnya. Banyak tetua klan terkejut melihat pemandangan ini. Sebelumnya, perhatian mereka tertuju pada tiga kelompok lainnya, dan seluruh tata letak medan perang terfokus pada tiga titik ini. Dengan demikian, tenaga kerja di gerbang timur sedikit lebih lemah. Tidak bagus, Yao Le masih di sana. Wajah tua Yao Ji menjadi pucat, dan dia segera bergegas menuju gerbang timur seperti kilat. Eh, kukira akan ada perubahan seperti itu. Serigala Petir yang gila ini seharusnya memiliki Gu penyembunyian nafas peringkat tiga. Dengan menggunakan penyamaran ini, ia bercampur dengan kelompok Serigala Petir dan menipu para Master Gu di gerbang timur. Fang Yuan memusatkan perhatiannya dan melihat situasi gerbang timur tidak baik. Kemunculan tiba-tiba Serigala Petir yang hirup pikuk itu langsung menghantam gerbang timur, menciptakan lubang besar. Serigala Petir yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang Serigala Petir yang berani itu berpasangan dan bertiga, melolong dengan ganas saat mereka menyerbu ke dalam desa. Gu Yue Yao Le melihat kelompok Serigala Petir melonjak ke arah mereka seperti air pasang, dan dia tercengang. Untungnya, dia memiliki Xiong Jiao Men, seorang veteran, di sisinya. Pada saat kritis, Xiong Jiao Men mengambil alih situasi dan memerintahkan, cepat, cepat, tutup pintu dan jendela dengan rapat. Hanya dengan bertahan dan menunggu bala bantuan kita dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi saat dia selesai berbicara, dengan keras, atap bangunan bambu menerima serangan dahsyat dari Serigala Petir yang hirup pikuk, hingga roboh. Gu Yue Yao Le berteriak. Dengan perubahan mendadak seperti itu, gadis muda itu benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia masih terlalu muda, dan hanya memiliki budidaya peringkat satu. Sebelumnya, dia memaksakan diri untuk tinggal di sini karena dia merasa aman, tapi dia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi berbahaya seperti itu. Binatang, hentikan! Gu Yue Yao Ji berteriak sambil berlari. Dia hanya bisa menyaksikan Serigala Petir yang gila-gilaan menabrak bangunan bambu, cucu kesayangannya dalam bahaya, dan dia tidak bisa berbuat apapun untuk membantu. Pada saat kritis, Si Yong Jiaumen lah yang melangkah maju. Sambil berpikir, beruang coklat yang tersisa meraung dan menyerang Serigala Petir yang hirup pikuk itu. Serigala Petir yang hirup pikuk menamparkan dengan cakar kanannya, membuat beruang coklat seberat 400 kg itu terbang. Ia membuka dan menutup mulutnya, menggigit kepala beruang coklat itu hingga berkeping-keping. Bagaimana binatang biasa bisa menyinggung kekuatan raja seribu binatang? Namun memanfaatkan keterikatan ini, Si Yong Jiaumen telah menyeret Gu Yue Yao Le dan berlari ke depan, menciptakan jarak kecil di antara mereka. Serigala Petir yang hirup pikuk itu meraung, tentu saja tidak mau membiarkan mangsanya melarikan diri. Ia melompat, melintasi jarak lebih dari 10 meter, melompat di depan Si Yong Jiaumen. Tiba-tiba melihat Serigala Petir yang hirup pikuk muncul di hadapannya, Gu Yue Yao Le sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lunak. Si Yong Jiaumen menyeretnya, tentu saja tidak berani maju, dan hanya bisa mundur ke arah desa. Saat Serigala Petir yang hirup pikuk hendak menerkam, Gu Yue Yao Ji tiba. Pedang bulan ungu muda menebas punggung Serigala Petir yang hirup pikuk, dengan ringan berubah menjadi awan kabut dan memasuki hidung Serigala Petir yang hirup pikuk. Serigala Petir yang hirup pikuk itu terbatuk dua kali, karena telah diracuni. Ini adalah gu racun bulan peringkat tiga. Serigala Petir yang hirup pikuk itu sangat marah, mengangkat kepalanya dan mengaum. Gelombang suara yang dahsyat menyebar ke segala arah, membentuk kekuatan yang tak terlihat. Thunder Hall Gu mengintimidasi. Ini bukanlah Thunder Hall Gu, tapi Sound Wave Gu. Gelombang suara menggetarkan udara, membentuk kekuatan tak kasat mata. Didorong oleh kekuatan ini, Siong Jiao Men, Gu Yue Yao Le dan terbang keluar, berpisah di udara. Siong Jiao Men menabrak bangunan bambu, dan tidak ada gerakan lagi. Adapun Gu Yue Yao Le, dia langsung terbang keluar desa melalui gerbang timur yang rusak. Dia linglung karena terjatuh, dan saat dia hendak bangun, dia melihat Serigala Petir membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arahnya. Ah! Dia menjerit tajam, dan pada saat kritis, pedang bulan terbang dan membunuh Serigala Petir. Dia segera berdiri dan melihat bahwa penyelamatnya adalah seorang Tuan Gu Laki-Laki muda, bagian bawah tubuhnya terkubur di bawah tembok yang runtuh. Wajah kabur dan berdarah dari Tuan Gu Laki-Laki itu tersenyum padanya, dan saat berikutnya, tenggorokannya digigit oleh Serigala Petir yang berkerumun. Wajah Gu Yue Yao Le berlinang air mata. Dia menangis sambil berlari. Medan perang ini sangat kacau. Karena identitas dan latar belakangnya, ada Master Gu yang membantunya dari waktu ke waktu. Tapi kebanyakan dari mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, dan tidak bisa membantunya keluar dari kesulitan ini. Gu Yue Yao Ji juga terjerat oleh hirup pikuk Serigala Petir, dan tidak bisa menjaganya. Hati Gu Yue Yao lelinglung, dan yang bisa dia lihat hanyalah cakar dan gigi Serigala Petir. Di tengah kepanikannya, dia tiba-tiba mendengar suara, mundur. Dia tanpa sadar melakukan apa yang diperintahkan, dan secara kebetulan menghindari gigitan Serigala Petir. Berguling ke kanan, suara itu terdengar lagi. Kesadaran Yao le masih linglung, tapi tubuhnya sudah bergerak. Mulut Serigala mengeluarkan suara pecah-pecah, dan hampir menggigitnya. Suara itu berlanjut, dan gadis muda itu menyelesaikan tugasnya dengan cermat. Terkadang ketika dia melakukan kesalahan, mundlet akan terbang entah dari mana dan membantunya keluar dari masalah. Ketika tidak ada lagi Serigala Petir di sekitarnya, Yao le menyadari bahwa dia aman. Namun tanpa sadar, dia telah meninggalkan desa, dan berdiri di hutan terpencil. Sosok seseorang muncul di hadapannya. Dia langsung menatap dengan mata terbelalak, Gu Yue Fang Yuan, kamu membantuku. Tidak, aku hanya membantu diriku sendiri. Fang Yuan menyeringai, dan tidak bisa tidak mengungkapkan jejak kejahatan. 153. Apa? Gu Yue Yao le mendengar ini dan tercengang. Fang Yuan sudah bergerak bagaikan kilat, telapak tangannya mencengkeram leher halus gadis muda itu. Cih, dia menjatuhkannya. Gadis muda itu terjatuh, dan lengan Fang Yuan dengan cepat mencengkeram pinggangnya. Stilt Skales Gu diaktifkan, dan sosok mereka menghilang dari tempatnya. Ketika Gu Yue Yao le membuka matanya dengan linglung, dia menemukan dirinya berada di dalam gua yang gelap. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing, dan tanpa sadar ingin berdiri. Namun, dia segera menyadari bahwa dia diikat pada batu. Semua cacing gu di tubuhnya diambil oleh Fang Yuan menggunakan pelundergu, dan disempurnakan menjadi miliknya. Dia hanyalah seorang gadis berumur 15 tahun, dengan tubuh yang lemah, bagaimana dia bisa berjuang untuk melepaskan diri dari tali yang setebal jari, dan memiliki beberapa lilitan dan simpul yang diikatkan padanya. Terikat di lingkungan asing ini, hati gadis muda itu secara alami melonjak ketakutan. Dia teringat kejadian ketika dia pingsan, dan bahkan orang yang paling naif pun akan tahu bahwa Fang Yuan akan menyakitinya. Tapi bagaimana Fang Yuan akan menghadapiku? Apa yang ingin dia lakukan padaku? Apakah karena aku melaporkannya pada nenek, dan dia ingin membalas dendam padaku? Gadis muda itu tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, tapi pikirannya berputar dengan cepat. Semakin dia berpikir, dia menjadi semakin ketakutan, dan dia tidak bisa menahan tangis. Nenek, kamu di mana? Cepat datang dan selamatkan lele, dia menangis, merasakan rasa kesepian dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak tahu ke mana Fang Yuan pergi, tapi tangisannya bergema di dalam gua. Apakah Fang Yuan ingin memenjarakanku di sini? Biarkan saya merasakan kepahitan setelah kelaparan selama tujuh hingga delapan hari, dan tidak pernah berani mengatakan hal buruk tentang dia lagi. Gu Yue Yaole menangis beberapa saat, dan tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Terlalu jahat. Fang Yuan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Dia mengertakan giginya dengan keras, kesannya terhadap Fang Yuan sudah sangat buruk, dan sekarang telah mencapai titik terendah. Gu Yue Yaole tidak pernah begitu membenci seseorang sejak dia masih muda. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar. Tidak lama kemudian, sosok Fang Yuan muncul dari balik bayang-bayang. Fang Yuan, apa yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Kalau tidak, nenekku akan menghukumu. Melihat Fang Yuan, Gu Yue Yaole berjuang sekuat tenaga. Sepasang kakinya yang lembut menendang tanah seperti seekor rusa yang jatuh ke dalam lubang. Cukup energi. Fang Yuan mendengus dingin. Gu Yue dan Yaole baru saja hendak membuka mulut dan terus mengumpat ketika mereka tiba-tiba melihat seekor beruang besar berjalan perlahan dari belakang Fang Yuan. Beruang? Beruang, matanya membelalak dan dia sangat panik hingga dia tidak bisa berbicara. Fang Yuan terkekeh dingin. Dia mengulurkan tangannya dan membelai bulu hitam beruang itu. Suara dinginnya bergema di dalam gua seperti angin dingin, tidak mudah menemukan beruang liar di tengah gelombang serigala. Butuh banyak waktu bagiku. Gu Yue Yaole bereaksi dengan cepat. Dia cerdas dan cepat mengingat bahwa Fang Yuan telah meminta gu perbudakan beruang dari saudari Xiong Jiao. Jadi begini, dia mencibir dan membuka mulut untuk berbicara. Tanpa diduga, Fang Yuan berjalan mendekat dan berjongkok di depannya. Apa yang kamu inginkan? Gadis muda itu mencoba mundur, tetapi Fang Yuan dengan mudah menggunakan tangan kanannya untuk mencubit pipinya dengan kuat. Lucu dan lincah, memang sangat menyenangkan. Fang Yuan berkomentar dengan acuh tak acuh. Membelanjakan. Tangan kanannya bergerak ke bawah dan meraih kerah Yaoleh, menariknya dengan paksa. Pakaiannya terkoyak, memperlihatkan dudau merah muda di bawahnya. Ah, gadis muda itu tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba menjerit dan meronta dengan keras. Sekalipun kulit lembutnya berdarah karena tali rami, dia tidak peduli. Fang Yuan mencibir dan terus menangis. Siapa-siapa-siapa? Tak lama kemudian, pakaian gadis muda itu robek, hanya menyisakan beberapa helai kain compang kemping yang menyedihkan, memperlihatkan bercak besar kulit putih susu. Jangan, jangan. Dia sangat takut, menangis dengan keras. Mas, memikirkan kemungkinan Fang Yuan akan memberinya pelajaran, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yuan tidak melanjutkan seperti yang diharapkannya, malah dia berdiri dan mundur perlahan. Tangisan gadis muda itu berubah menjadi isak tangis yang mencekik. Namun saat ini, beruang hitam itu membuka cakarnya dan berjalan perlahan. Pupil gadis muda itu menyusut hingga seukuran jarum, pada saat ini, dia merasakan aura kematian yang kuat. Suara mendesing. Cakar beruang itu menamparkan, menimbulkan suara pecah di udara. Dengan suara yang tajam, kepala gadis muda itu terkena cakar beruang, kekuatan besar itu langsung mematahkan leher halusnya. Kepalanya dipelintir pada sudut yang aneh, membungkuk ke samping. Beberapa saat yang lalu, kecantikan muda itu masih hidup, tapi sekarang dia sudah mati. Mayat yang hangat itu diikatkan pada batu besar, seperti boneka rusak. Bahkan tanpa Fang Yuan yang mengendalikan gu perbudakan beruang, beruang hitam itu sudah menundukkan kepalanya dan mulai menikmati makanan mewah ini karena naluri berburunya. Ia pertama kali menggigit tenggorokan gadis muda itu, darah muncrat dan berceceran di bulu hitamnya. Berikutnya adalah dada gadis muda yang putih dan halus, seperti sepasang kuncup bunga yang belum mekar. Beruang hitam itu menggigit dada kanan gadis muda itu, merobek dagingnya dan memperlihatkan tulang rusuknya yang putih-pucat. Pada saat ini, beruang hitam menggunakan cakarnya untuk menamparkan, mematahkan tulang rusuknya. Organ dalam gadis muda itu terjepit, menyebabkan darah muncrat. Tanpa halangan pada tulangnya, mulut beruang hitam itu masuk jauh ke dalam tubuh gadis muda itu, menggigit jantung yang masih berdetak dan menelannya. Jantung melewati tenggorokan dan masuk ke perut. Beruang bersayap yang sudah lama bersembunyi akibat gelombang serigala tanpa makanan, langsung melolong puas. Setelah melolong, ia menundukkan kepalanya lagi dan mulai memakan organ dalam gadis muda itu. Puci-puci. Beruang hitam membuka mulutnya dan sejumlah besar darah mengalir keluar, menghasilkan suara air. Setelah beberapa saat, beruang hitam itu akhirnya menjulurkan kepalanya. Dada gadis muda itu sudah kosong, luka besar membentang hingga ke perutnya. Namun terhadap usus putih yang bersinar, beruang hitam sepertinya tidak tertarik. Ia mulai mengalihkan perhatiannya ke kaki putih dan ramping gadis muda itu. Tangan gadis muda itu ramping dan halus seperti batu giyok. Beruang hitam mengambilnya dalam satu gigitan, mengunyahnya beberapa kali, dan menelannya ke dalam perutnya, menghasilkan suara berderak. Paha gadis muda itu juga enak. Dagingnya empuk dan wangi perawan. Setelah beruang hitam selesai makan, yang tersisa hanya tulang pahannya yang berwarna putih. Di tengah gemetarnya, kepala gadis muda itu akhirnya terjatuh ke tanah. Sejujurnya, dia sangat manis. Dia memiliki sepasang mata hitam cerah, hidung bulat yang agak miring, kulit merah muda seperti bunga, dan dua baris gigi putih di mulut kecilnya. Tapi sekarang, darah telah terkuras dari wajahnya, dan kulitnya menjadi pucat pasi. Rambut hitamnya tergerai, menutupi separuh wajahnya, dan matanya terbuka lebar, dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Dia meninggal dengan penyesalan abadi. Fang Yuan menyilangkan tangannya saat dia melihat dan mengagumi ekspresi Gu Yue. Mau tak mau dia memikirkan pepatah Buddha di bumi, tidak ada wujud diriku, tidak ada wujud manusia, tidak ada wujud semua makhluk hidup, tidak ada wujud mereka yang hidup selamanya. Kecantikan hanyalah kerangka, tulang putih, dan daging. Aku adalah diri, tidak ada diri. Lepaskan diri dari egoisme dan kenali diri Anda yang biasa. Aspek tanpa pamri artinya semua orang setara dan tidak ada perbedaan. Manusia adalah manusia. Mereka tidak lagi memperlakukan manusia sebagai bangsawan dan meremehkan makhluk lain sebagai makhluk rendahan. Mereka mengatakan, tidak ada wajah manusia, artinya, semua makhluk hidup adalah sama, tidak ada perbedaan. Makhluk hidup adalah segala bentuk kehidupan. Mereka tidak lagi menganggap kehidupan sebagai sesuatu yang mulia dan menganggap batu-batuan dan sungai-sungai tak bernyawa lainnya memiliki spiritualitas. Artinya, tidak ada perbedaan antara makhluk hidup. Dengan kata lain, segala sesuatu di dunia ini sama, tidak ada perbedaan. Segala sesuatu mempunyai umurnya masing-masing, dan ungkapan, mereka yang tidak mempunyai umur, berarti bahwa terlepas dari apakah mereka ada atau tidak, mereka semua sama, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Tidak peduli betapa cantiknya pria atau wanita, mereka pada akhirnya akan berubah menjadi kerangka. Tulang putih dan daging adalah satu, tetapi orang-orang di dunia lebih menyukai daging daripada tulang putih. Hal ini karena mereka tidak mengakui kesetaraan antara keduanya. Kepatah Buddha ini adalah membiarkan orang melihat seluruh penampakan dan melihat kebenaran. Kecantikan adalah penampilannya, begitu pula semua makhluk hidup dan umurnya. Melihat melalui semua penampakan yang salah, seseorang akan melihat tata gata. Melihat melalui dan melihat melalui, memperlakukan semua orang secara setara, semua makhluk hidup adalah sama. Itulah sebabnya Sang Buddha mengorbankan dirinya untuk memberi makan harimau dan memotong dagingnya untuk memberi makan elang. Ini karena dia memiliki belas kasih yang besar di dalam hatinya dan memandang semua makhluk hidup sebagai miliknya. Dia mencintai segalanya dan mencintai segalanya. Entah itu aku, orang lain, hewan, tumbuhan, atau bahkan bebatuan dan air tak bernyawa, serta benda-benda yang tidak ada, dia mencintai mereka. Manusia berdiri di sana dan menyaksikan beruang itu memakan manusia. Beberapa pria berdarah panas melompat keluar dan berteriak, binatang, jangan makan orang. Atau, gadis cantik, jangan takut. Paman ada di sini untuk menyelamatkanmu. Dan seterusnya. Inilah cinta dan kebencian manusia. Mereka menyayangi gadis itu dan membenci beruang raksasa. Mereka tidak melihatnya. Mereka terobsesi dan tidak bisa melihat menembus kerangka merah muda itu. Jika Buddha berdiri di sini dan melihat seekor beruang memakan manusia, dia akan menghela nafas dan bernyanyi. Jika saya tidak pergi ke neraka, siapa lagi? Dia akan menyelamatkan gadis itu dan memberi makan beruang hitam itu. Inilah cinta dan benci Buddha. Dia mencintai gadis itu dan mencintai beruang raksasa, memperlakukan keduanya dengan setara. Tetapi saat ini, Fang Yuan sedang berdiri di sini. Melihat kematian tragis gadis itu, tidak ada riak di hatinya. Ini bukan karena dia terbiasa dengan hidup dan mati, tapi karena dia telah menembus penampilan dan tidak lagi terobsesi. Tidak ada penampakan, tidak ada penampakan, tidak ada penampakan semua makhluk hidup, tidak ada penampakan umur. Dia memperlakukan semua makhluk hidup dengan setara, dan semua makhluk hidup adalah setara. Itulah mengapa kematian gadis itu tidak berbeda dengan kematian seekor semut, rubah, atau pohon. Namun di mata manusia, kematian gadis itu akan membangkitkan kemarahan, kebencian, dan rasa kasihan mereka. Jika gadis yang memakan beruang itu, mereka tidak akan menganggapnya berlebihan. Jika yang dimakan adalah seorang wanita tua, rasa kasihan di hati mereka akan sangat berkurang. Jika itu adalah seorang pembunuh yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya dengan dimakan, mereka akan bertepuk tangan dan bersorak dengan keras. Faktanya, semua makhluk hidup adalah sama. Langit dan bumi tidak berperasaan dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Alam itu adil. Ia tidak peduli tentang cinta atau benci. Ia tidak berperasaan dan tidak akan pernah memperlakukan semua makhluk hidup secara berbeda. Yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Yang terkuat adalah yang bertahan hidup. Apa arti hilangnya makhluk hidup bagi alam yang luas, bagi langit berbintang yang dalam dan luas, dan bagi sungai sejarah yang panjang? Jika mati, maka mati. Siapa yang tidak bisa mati? Gadis, beruang raksasa, semut, rubah, pohon, wanita tua, pembunuh, semuanya rendahan. Mereka semua rendahan. Mereka semua adalah anjing. Selama seseorang mengenali hal ini, mereka akan menerobos semua penampakan dan melihat kebenaran, dan mereka akan memiliki keilahian. Jika keilahian ini mengambil langkah kecil menuju cahaya, itu adalah Buddha. Jika dibutuhkan setengah langkah menuju kegelapan, itu adalah Iblis. 154. Satu jam kemudian, musik pengobatan buyue hampir habis dimakan oleh beruang hitam. Beruang hitam itu sepertinya tidak mau memakan isi perut dan kepala gadis itu. Namun Fang Yuan tidak ingin melihat ini terjadi. Menurut resep gu penguburan kehidupan manusia binatang, yang terbaik bagi binatang buas adalah memakan manusia sampai tidak ada yang tersisa. Hanya dengan cara itulah kesuksesan dapat dijamin. Untuk menyempurnakan gu pemakaman kehidupan manusia binatang ini, dibutuhkan hampir 10 jenis bahan. Di antara mereka, dua yang paling penting adalah manusia dan binatang. Orang ini harus masih perawan dan memiliki bakat gu master. Dan bakat ini setidaknya harus kelas C. Tentu saja, nilai B dan nilai A bahkan lebih baik, karena dapat meningkatkan tingkat keberhasilan fusi secara signifikan. Binatang ini mengacu pada perbudakan binatang gu. Gu perbudakan beruang, gu perbudakan serigala, gu perbudakan harimau, dan seterusnya, bahkan perbudakan rusagu dan perbudakan banteng gu pun baik-baik saja. Tapi karnifora seperti beruang, serigala, dan harimau lebih nyaman. Jika rusa atau banteng yang merupakan herbivora, mereka akan membutuhkan cacing gu untuk mengendalikan perbudakan binatang gu dan memaksa mereka memakan manusia. Setelah binatang buas itu menelan manusia, ia harus segera menyatu. Jika binatang buas itu mencerna daging dan tulang manusia, peleburan tidak akan berhasil. Melihat beruang hitam itu tidak mau menelan usus dan kepala musik obat, Fang Yuan mendengus tidak senang dan berkeinginan, mengaktifkan perbudakan beruang gu pada beruang hitam. Beruang hitam itu meraung, tetapi di bawah paksaan Fang Yuan, ia harus menelan isi perut dan kepalanya. Pada saat yang sama, ia menggigit kerangka putih gadis itu, dan menelannya satu per satu. Paku tulangnya tajam, dan di bawah paksaan Fang Yuan, banyak pecahan tulang menembus mulut dan kerongkongannya, menyebabkan beruang itu menangis kesakitan. Tapi Fang Yuan terus mendesaknya dengan paksa, tubuhnya tidak lagi mendengarkan perintahnya sendiri. Pada akhirnya, beruang hitam itu memasukkan seluruh tulang belakangnya ke tenggorokannya seolah-olah ditelan utuh. Fang Yuan tahu waktunya telah tiba. Dia menjentikan jarinya, dan satu lubang arang Gu terbang keluar. Cacing Gu terbang ke mulut beruang hitam yang terbuka, dan mengebor ke dalam tubuhnya. Beruang hitam itu melolong kesakitan, kekuatan arang Gu menyebabkan organ-organnya terbakar. Tubuh beruang hitam itu bergetar hebat. Ia berteriak dengan sedih dan ingin berguling-guling di tanah, tapi Gu perbudakan beruang mengendalikan setiap gerakannya. Setelah terbakar selama beberapa menit, Fang Yuan mengacungkan jarinya dan tiga fire oil Gu terbang keluar. Gu minyak api adalah Gu konsumsi peringkat satu. Setelah dilemparkan ke dalam tubuh beruang hitam, ia akan meledak menjadi minyak api dalam jumlah besar, meningkatkan intensitas api di tubuh beruang hitam. Suara beruang hitam itu serah karena semua teriakan itu. Fang Yuan menemukan peluang dan melemparkan beberapa cacing Gu ke dalam tubuhnya. Cacing-cacing Gu ini adalah kelebihan pertempurannya. Dia terus menukarnya. Beruang hitam itu tergeletak di tanah, tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa saat, api merah keluar dari tujuh lubang dan di belakang pantatnya. Kemudian, apinya tiba-tiba membesar dan seketika menyebar ke seluruh tubuhnya. Nyalakan menjadi obor raksasa. Seluruh gua yang gelap gulita diterangi oleh api. Namun, nyala api ini bukanlah warna oranye merah biasa, melainkan warna merah darah yang aneh. Fang Yuan menunggu dengan sabar sejenak. Saat nyala api ini hampir padam, dia terus mengirimkan Gu terakhir. Ini adalah Gu racun peringkat dua. Itu dilemparkan ke dalam nyala api. Segera terjadi perubahan besar. Segumpal cahaya putih muncul dari nyala api. Awalnya hanya sebesar kepalan tangan. Fang Yuan segera mengeluarkan batu purba dari tas koinnya dan melemparkannya ke dalam bola cahaya satu per satu. Benjolan ringan itu mencerna batu Yuan dan mengembang dengan cepat. Setelah Fang Yuan melemparkan lebih dari seribu batu Yuan, gumpalan cahaya itu membesar hingga seukuran pintu kamar dan tiba-tiba menyusut. Suara mendesing. Nyala api pada mayat beruang itu padam dan gua kembali menjadi gelap. Seekor cacing Gu terbang menuju Fang Yuan sambil bergoyang. Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Cacing Gu yang dapat dikonsumsi peringkat tiga. Itu tampak seperti laba-laba hitam dengan kaki berbulu. Tapi kepalanya adalah kepala beruang dan punggungnya dipenuhi tanda berwarna darah, menggambarkan garis wajah seorang gadis muda. Melihat wajah ini, itu adalah Gu Yue Yao Le. Dia tampak tersenyum namun tidak tersenyum, menangis namun tidak menangis, seolah dia sedang menatap Fang Yuan, dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Namun Henry Fang tertawa terbahak-bahak, tidak peduli sama sekali. Ketika seseorang meninggal, dao mereka menghilang, bahkan ketika mereka masih hidup, apa yang dapat mereka lakukan terhadap Fang Yuan setelah kematian. Dia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menelanggu pemakaman kehidupan manusia binatang ini. Gu pemakaman kehidupan manusia binatang merangkak ke tenggorokannya dan kekerongkongannya, berubah menjadi aliran air hitam dan merah. Alirannya mengalir dari atas ke bawah, seperti sungai surgawi yang terbalik, memasuki celah. Setelah memasuki celah, aliran air hitam dan merah ini mengalir ke lautan esensi purba baja merah. Hampir seketika, seluruh esensi purba diwarnai dengan warna hitam dan merah yang aneh, memancarkan aura berdarah. Fang Yuan berkehendak dan dengan cepat memobilisasi esensi purba hitam dan merah, menggunakan waktu untuk membersihkan dinding bukaan. 10%, 20%, 30%, ketika 38% cairan primeval dikeluarkan, lubangnya bergetar hebat dan dinding kristal putih transparan retak dan pecah. Yang menggantikannya adalah dinding bukaan membran cahaya berbentuk bola yang benar-benar baru. Saat ini, Fang Yuan naik ke peringkat 3. Namun Fang Yuan tidak santai, dan segera mengeluarkan sisa esensi purba hitam dan merah dari tubuhnya. Sari purba ini tidak bisa digunakan, jika disuntikan ke cacing gu akan menyebabkan cacing gu mati. Jika dibiarkan di dalam aperture dalam waktu lama, hal itu akan mencemari dinding bukaan membran cahaya, menyebabkan bakat seseorang menurun. Setelah Fang Yuan mengeluarkan esensi purba hitam dan merah, dia mengambil batu Yuan dan mulai memulihkan esensi purbanya. Pertama, gumpalan kabut perak pertama muncul, lalu mengembun menjadi tetesan air, akhirnya membentuk lautan purba berwarna perak. Master Gu peringkat 1 memiliki esensi purba tembaga hijau, esensi purba baja merah peringkat 2, dan esensi purba perak putih peringkat 3. Tapi laut purba berwarna perak putih ini tidak murni, malah tercampur dengan lapisan warna hitam dan merah, ini adalah efek samping dari penggunaan Gu pemakaman kehidupan manusia binatang. Fang Yuan tidak terkejut, dia menenangkan pikirannya dan mengeluarkan cairan primeval perak putih yang terkumpul dari tubuhnya, sebelum mengondensasi esensi primeval lagi. Kedua kalinya, warna hitam dan merah di laut purba berkurang lebih dari setengahnya. Tapi Fang Yuan tidak puas, dan mengeluarkan semua esensi purba perak putih lagi, mengkondensasi esensi purba lagi. Setelah beberapa kali, warna hitam dan merah berkurang hingga tingkat tidak terdeteksi, bahkan jika Fang Yuan mengeluarkan esensi purba lagi. Dia tidak dapat mengurangi residu ini. Ini adalah efek samping yang tidak dapat dihindari dari penggunaan Gu penguburan kehidupan manusia binatang. Efek Gu pemakaman kehidupan manusia binatang sungguh luar biasa, bisa meningkatkan Gu master tahap puncak peringkat 2 yang tidak memiliki harapan untuk naik ke peringkat 3. Itu hanya menentang surga dan mengubah nasib seseorang. Jadi, secara alami akan ada beberapa ketidaksempurnaan. Bukan hal yang mustahil untuk menghilangkan warna hitam dan merah tersebut. Metode yang paling umum adalah menggunakan cleansing water Gu. Cleansing water Gu dapat membersihkan berbagai esensi primeval yang ada di celahnya. Ia pernah muncul di rumah pohon karavan, namun sayangnya ia dibeli oleh keluarga Chi. Fang Yuan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warna hitam dan merah ini dalam waktu singkat. Kalian sekelompok orang tak berguna yang tidak berguna, apa yang kalian lakukan? Anda bahkan tidak dapat menemukan orang yang hidup. Di ruang pengobatan, Wei Xiaobao tercengang. Di ruang pengobatan, Gu Yue Yaoji menjadi marah, aumannya menyebabkan jendela sedikit bergetar. Hatinya dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, dan kejengkelan. Tiga hari tiga malam telah berlalu, empat serigala petir yang hirup pikuk telah dimusnahkan, dan desa Gu Yue aman. Namun cucunya, Gu Yue Yaoji, tidak terlihat. Meskipun dia mengerahkan semua koneksinya dan menyisir seluruh medan perang, dan bahkan mencari di sekitar benteng dalam skala besar beberapa kali, dia masih tidak dapat menemukan petunjuk baru. Orang terakhir yang melihat Gu Yue Yaoji adalah para Master Gu. Beberapa Master Gu yang berpartisipasi dalam pertempuran. Adegan terakhir yang mereka lihat adalah, Gu Yue Yaoji terjebak dalam kawanan serigala, panik dan tidak dapat memilih jalan, dan dikelilingi oleh bahaya. Semua kata-kata ini menunjukkan bahwa situasi Gu Yue Yaoji benar-benar suram. Dia kemungkinan besar akan dimakan oleh kawanan serigala. Tapi Gu Yue Yaoji tidak mau. Dia tidak mau menerima kenyataan kejam ini. Jika itu gadis lain, mereka pasti sudah mati. Tapi Gu Yue Yaoji adalah cucunya. Dia telah mengasuh pewaris golongan kedokteran sejak muda. Dia sangat penurut dan pintar, membuat orang merasa kasihan padanya. Sangat hidup dan lucu, membuat orang tertawa. Hari-hari ini, Gu Yue Yaoji tidak tidur atau istirahat, pikirannya dipenuhi dengan gambaran cucunya. Gu Yue Yaoji telah menjaga dirinya dengan baik, tetapi hanya dalam tiga hari, dia tampak berusia sepuluh tahun. Hatinya terasa seperti telah digali, dan kekosongan dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Di bawah omannya, puluhan Gumaster menundukkan kepala mereka, menahan omelan tanpa ampun dari wanita tua itu. Melapor ke tetua ruang pengobatan, bawahan memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pada saat ini, Master Gu Peringkat 2 masuk dengan cepat. Apa itu? Apakah ada kabar tentang Yao Le? Mata Gu Yue Yaoji berbinar dan bertanya dengan cepat. Seseorang naik ke Peringkat 3, pemimpin klan sedang mengumpulkan para tetua di pavilion klan untuk memverifikasinya. Gu Master dengan cepat melaporkan. Mata Gu Yue Yaoji meredup, dengan tidak sabar melambaikan tangannya, jika ini bukan berita tentang Yao Le, kenapa mengganggu ku? Tunggu, apa katamu? Seseorang naik ke Peringkat 3 dan menjadi tetua klan baru. Di tengah kata-katanya, Gu Yue Yaoji tiba-tiba bereaksi, sedikit mengernyit. Ini terlalu mendadak, tanpa peringatan apapun. Munculnya tetua klan baru akan mempengaruhi politik klan Gu Yue. Ini merupakan pukulan tersembunyi bagi faksi kedokteran yang telah kehilangan pewarisnya. Di ruang pengobatan, para Master Gu yang berdiri mulai berdiskusi dengan berbisik, menebak identitas tetua klan baru ini. Gu Yue Yaoji mengerutkan kening, langsung bertanya, siapa yang naik ke Peringkat 3? Membalas Tuan Yaoji, itu adalah Gu Yue Fang Yuan. Jawab Tuan Gu. Apa? Itu dia. Dalam sekejap, pupil mata Gu Yue Yaoji menyusut. Baginya, ini adalah berita buruk. Di aula, para Master Gu juga membuat keributan. Apakah kamu bercanda? Itu sebenarnya Fang Yuan. Bukankah dia berbakat kelas C? Bagaimana dia bisa menjadi Master Gu Peringkat 3 dengan begitu cepat? Saat dia mencapai peringkat 3, dia adalah tetua klan, petinggi klan. Saat kita melihatnya di masa depan, kita harus membungkuk dan menyapanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini benar-benar membubung ke langit. Bukankah mereka bilang dia sudah mati? Dia hilang selama 3 hari 3 malam, dan mayatnya tidak dapat ditemukan di medan perang. Saya pikir dia dimakan oleh serigala petir. Para Master Gu terkejut, cemburu, dan bingung. Hilang selama 3 hari 3 malam, dan jenazahnya tidak dapat ditemukan di medan perang. Bukankah ini sama dengan situasi Yao Le? Telinga Gu Yue Yao Ji bergerak-gerak, intuisi seorang wanita membuatnya memiliki kecurigaan yang kuat terhadap Fang Yuan. Dia tiba-tiba berubah pikiran, dia ingin melakukan perjalanan ke pavilion pemimpin klan. 155. Dia benar-benar naik ke peringkat 3. Aura peringkat 3 adalah asli, dan dia bahkan memiliki esensi purba berwarna perak putih, tidak ada keraguan tentang itu. Aula pavilion pemimpin klan tampak husuk dan penuh hormat. Pemimpin klan Gu Yuebo duduk di kursi tertinggi, sedangkan para tetua duduk di kiri dan kanan. Bisikan muncul, dan pandangan lebih dari 10 orang kurang lebih terfokus pada seorang anak muda yang berdiri tegak di aula. Itu adalah Henry Fang. Tidak disangka Fang Yuan ini naik ke peringkat 3. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku juga tidak akan menduganya. Bukankah dia hanya memiliki bakat kelas C, bagaimana dia bisa maju begitu tiba-tiba? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu tidak terlalu mendadak. Apakah kalian semua lupa bahwa dia mendapatkan dua relik Gu baja merah? Itu benar, dua relik Gu, budidayanya telah ditingkatkan sepenuhnya. Memikirkan kembali kultifasiku, huh. Sekelompok tetua klan terkejut dan bingung, mereka tidak siap dengan fakta ini. Fang Yuan ini benar-benar naik ke peringkat 3. Ia hanya mempunyai bakat kelas C, namun dalam waktu sesingkat itu, ia justru meraih prestasi seperti itu, sungguh di luar dugaan. Gu Yue Mo Chen, yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri, menghela nafas dalam hati. Dia memikirkan 2 hingga 3 tahun lalu, ketika Fang Yuan masih di akademi, dia membunuh seorang pelayan klannya. Nama pelayan ini, Gu Yue Mo Chen tidak dapat mengingatnya lagi. Namun setelah itu, Fang Yuan memotong-motong mayat tersebut dan memberinya hadiah, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Sejak hari itu dan seterusnya, dia memandang Fang Yuan dengan cara yang berbeda. Namun karena bakatnya, dia tidak memiliki banyak harapan padanya. Siapa sangka, dia benar-benar mendapatkan prestasi seperti itu hari ini. Berdasarkan sistem klan, selama Master Gu mencapai peringkat 3, mereka akan menjadi tetua klan baru. Tetua marga baru pasti akan berdampak pada struktur politik lama. Hal ini akan menimbulkan dampak. Jika saya merekrutnya terlebih dahulu, dampak ini akan saya manfaatkan, memberi saya keuntungan politik. Huh, sayang sekali, Gu Yue dan Mo Chen hanya bisa melirik ke sisi yang berlawanan. Saingan lamanya, Gu Yue Lian duduk di kursi pertama di sebelah kanan. Saat ini, wajahnya muram, dan matanya bersinar dengan cahaya gelap. Ini Henry Henry, pasti ada rahasianya. Meskipun aku mendapat bantuan dua relik gu baja merah, naik ke peringkat 3 dengan begitu cepat adalah sesuatu yang bahkan King Su tidak memilikinya. Gu Yue Bo juga sedang merenung dalam hati. Dia tidak bisa tidak memikirkan putra angkatnya, King Su, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika Gu Yue dan King Su masih hidup, dia mungkin harus memiliki budidaya peringkat 3. Sayangnya, kenyataannya kejam. Penatua balai pengobatan Gu Yue Yao Ji telah tiba. Saat ini, penjaga pintu tiba-tiba mengumumkan dengan keras. Seorang wanita tua masuk dari pintu. Wajahnya pucat dan keriput. Di bawah kelopak matanya, tatapannya sangat tajam, dan hampir seketika tertuju pada Fang Yuan. Gu Yue Yao Ji dengan cepat berjalan mendekat, berkata, Fang Yuan, kamu benar-benar naik ke peringkat 3. Saya tidak percaya. Ayo, biarkan wanita tua ini memeriksamu secara pribadi. Saya ingin memeriksa aperture Anda. Bukaan tersebut adalah rahasia dan privasi terpenting seorang guru Gu. Bagaimana bisa dengan mudah diperiksa oleh orang lain? Fang Yuan sedikit membalikkan tubuhnya. Melihat Yao Ji berjalan mendekat, dia tidak bisa menahan cibiran, Gu Yue Yao Ji. Anda ingin memeriksa aperture saya, hak apa yang Anda miliki? Di masa lalu, ketika dia baru saja mulai berkultivasi, dia menerima pemeriksaan rutin dari tetua akademi. Tapi sekarang berbeda, dia sudah menjadi master Gu peringkat 3, setara dengan tetua akademi dan tetua ruang pengobatan. Selain itu, sangat mudah untuk memeriksa budidayanya. Esensi purba perak putih tidak bisa dipalsukan, dan pada saat yang sama, aura peringkat 3 itu nyata. Berani sekali kamu, seorang junior sepertimu berani memanggilku dengan namaku. Yao Ji langsung menatap dengan mata terbelalak, kenapa aku tidak bisa memeriksamu. Berdasarkan identitas saya, saya adalah penatua ruang pengobatan, dan juga senior Anda. Huff, wanita tua, memanggilmu dengan namamu berarti memberimu wajah. Kami masih perlu menyelesaikan masalah di antara kami. Tadi kamu ingin membeli cacing likor milikku, tapi aku tidak menjualnya, jadi kamu menyimpan dendam. Anda benar-benar ingin merampok rumput vitalitas 9 daun saya. Huff, aku ingin menukar gu rumput wangi 3 langka itu, tapi kamu menghentikanku. Aku juga peringkat 3 sekarang, lebih baik kamu berhenti bersikap di depanku. Fang Yuan menyipitkan matanya, kata-katanya setajam pisau. Dia sangat berterus terang, tidak berpura-pura ramah. Jika dia adalah gu master peringkat 1 atau peringkat 2, dia pasti akan ditekan dan diserang oleh semua orang. Namun kini, setelah ia menjadi master gu peringkat 3, statusnya setara dengan para tetua, dan situasinya berbeda. Melihat Fang Yuan dan Gu Yue Yaoji saling memarahi, para tetua lainnya diam-diam memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Berada di posisi tinggi, pemikiran seseorang mendalam. Sekalipun mereka tidak cerdik, mereka akan melatih diri mereka untuk menjadi cerdik. Mereka tidak tahu banyak tentang Fang Yuan, jadi mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengamatinya secara diam-diam. Nak, kamu berani memfitnahku. Gu Yue Yaoji menjadi marah karena terhina. Meskipun perkataan Fang Yuan benar, bagaimana dia bisa mengakuinya di depan semua orang? Semua tetua yang hadir terdiam, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Banyak tetua yang hadir mengetahui tentang rumput vitalitas 9 daun, dan bahkan telah bertukar manfaat dengan Gu Yue Yaoji. Namun dalam politik, yang ada hanyalah keuntungan abadi, tidak ada musuh abadi atau sahabat abadi. Melihat Gu Yue Yaoji membalasnya, Fang Yuan tertawa dingin, tidak menegurnya. Di aula, suara Gu Yue Yaoji bergema. Seluruh tubuh wanita tua itu sedikit gemetar. Keheningan ini membuatnya merasa sendirian dan tidak berdaya. Berbeda. Situasinya berbeda. Jika Fang Yuan hanya seorang Master Gu Peringkat 1 atau 2, para tetua ini akan segera melompat keluar dan berdiri bersama Gu Yue Yaoji untuk menghukum Fang Yuan. Kewenangan para petinggi tidak boleh ditantang oleh para petinggi. Tapi sekarang, Fang Yuan sudah menjadi Master Gu Peringkat 3. Meski pemimpin klan belum mengumumkannya secara resmi, statusnya sebagai tetua sudah ditetapkan. Dengan cara ini, konflik antara dirinya dan Gu Yue Yaoji merupakan konflik internal antara para petinggi. Fang Yuan adalah seorang penatua yang baru dipromosikan, dia tidak memiliki latar belakang yang dalam, tetapi ini juga merupakan keuntungannya, orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada mereka yang memakai sepatu. Di sisi lain, Gu Yue Yaoji sudah sangat tua, meskipun dia bertanggung jawab atas ruang pengobatan, memiliki kedudukan yang tinggi, dan memiliki jaringan yang luas, inilah kelemahannya. Dia sudah tua, dan tidak sanggup kehilangan. Pewaris golongan obat, Yao Le, juga telah menghilang. Manfaat besar di tangannya didambakan oleh orang lain. Tidak apa-apa selama masa damai, tapi sekarang gelombang serigala, bahkan para tetua pun bisa mati. Situasinya tidak stabil. Para pendatang baru mengambil posisi mereka, dan para tetua mengundurkan diri. Ini adalah masa perubahan, dan tidak ada satu pun tetua yang dapat menjamin bahwa mereka akan aman dan sehat. Bahkan pemimpin klan pun bisa mati dalam situasi seperti ini. Dalam sejarah Gu Yue Gumaster, jumlah pemimpin klan yang meninggal karena gelombang serigala tidaklah sedikit. Bagi para tetua, sulit bagi mereka untuk melindungi diri mereka sendiri, tanpa manfaat yang besar. Mereka tidak punya waktu untuk berpartisipasi dalam pertempuran orang lain. Gu Yue Yaoji merasa gelisah. Oh lah itu sunyi. Karena urusan cucunya, dia tidak tidur selama tiga hari tiga malam. Saat ini, saat dia berdiri, tekanan tak berbentuk menyelimuti tubuh dan pikirannya. Dahinya dipenuhi lapisan keringat dingin yang halus. Dia merasa seperti serigala tua yang lumpuh, berdiri sendirian di tengah kawanan serigala. Serigala di sekitarnya berdiri dalam bayang-bayang dan menatapnya acuh-ta'acuh dengan mata hijau tua mereka yang dalam. Fang Yuan yang berdiri di depannya seperti serigala jantan yang baru saja menunjukkan kehebatannya dalam berburu. Dia masih sangat muda, dia sangat ambisius, sangat bersemangat dan kuat. Sungguh, generasi baru menggantikan yang lama. Saat ini, Gu Yue Yaoji merasa dirinya sudah sangat tua. Tua dan lemah. Kelopak matanya semakin terkulai. Auranya juga berangsur-angsur berkurang. Namun saat sosok Gu Yue Yaoli muncul di benaknya, dia dengan paksa membuka mata lamanya yang kabur. Auranya tiba-tiba bangkit kembali. Dia membuka mulutnya dan berkata, Fang Yuan, kamu datang tiga hari ini. Kenapa kamu menghilang? Jika Anda tidak muncul, laporan korban ruang pengobatan akan mencantumkan nama Anda di antara para Master Gu yang meninggal. Kamu menghilang selama tiga hari tiga malam, dan ketika kamu kembali, kamu menjadi Master Gu peringkat tiga. Apa sebenarnya yang terjadi selama proses ini? Hei hei, saya yakin semua orang tertarik mengetahui hal ini. Menyadari bahwa Fang Yuan tidak semudah sebelumnya, nada suaranya sudah melembut, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Namun nada bicaranya semakin sulit untuk ditolak. Kata-katanya menyembunyikan pikiran yang berbahaya dan jahat. Bagaimanapun, dia adalah yang paling senior, seorang politisi dengan status tinggi. Ketika para tetua mendengar ini, mata mereka berbinar, menunjukkan ketertarikan yang jelas. Tak satupun dari orang-orang di sini yang bodoh. Kenaikan mendadak Fang Yuan ke peringkat tiga memang mencurigakan. Bagaimanapun, bakat kelas C-nya diketahui oleh semua orang. Kata-kata Gu Yue Yao Ji membuat para tetua berdiri di sisinya lagi. Namun, karena Fang Yuan berani kembali secara terbuka, dia tentu saja telah membuat persiapan. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, Wanita tua, apakah aku harus memberitahumu hanya karena kamu ingin tahu? Tapi, melihat betapa menyedihkannya cucumu, aku akan berbelas kasihan dan memberitahumu. Hari-hari ini, saya berkultivasi secara tertutup di kediaman tetua Cilian, mencoba untuk naik ke peringkat tiga. Penatua Gu Yue Lian dapat bersaksi untuk saya mengenai hal ini. Apa? Gu Yue Yao Ji mendengar ini dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Para tetua lainnya juga tampak tersentuh, menunjukkan segala macam ekspresi yang kaya dan rumit. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Gu Yue Lian yang suram. Pemimpin Fak Xici ini, salah satu dari dua tetua terkuat di klan Gu Yue, memiliki ekspresi yang lebih suram. Namun di bawah tatapan semua orang, dia tahu dia harus memberikan penjelasan kepada semua orang, jadi dia dengan enggan membuka mulutnya dan berkata, masalahnya memang seperti ini. Saat ini, Fang Yuan telah berkultivasi dengan pintu tertutup di ruang rahasia di kediaman saya, saya dapat bersaksi untuk ini. Mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Para tetua memiliki pengendalian diri yang dalam, mereka tidak akan membuat keributan dan kehilangan sopan santun. Namun, masih banyak perdebatan yang terjadi. Saya tidak menyangka budidaya Gu Yue ada hubungannya dengan Fang Yuan. Apakah kemajuan Fang Yuan ada hubungannya dengan Cilian? Saya khawatir ini sangat terkait. Bukankah orang-orang berspekulasi bahwa Fang Yuan mempunyai kekuatan yang mendukungnya dari balik layar? Saya tidak menyangka itu adalah Fak Xici. Kecepatan kultivasi Fang Yuan sangat cepat, saya khawatir itu adalah investasi dari Fak Xici. Fang Yuan adalah kakak laki-laki Fang Zheng, tindakan penatua Cilian memiliki makna yang mendalam. Beberapa tetua sedang berdiskusi, sementara yang lain merasa emosional. Jadi Fang Yuan ini bukanlah junior tanpa latar belakang apapun, dia sudah tunduk pada Fak Xici, kita harus berhati-hati saat menghadapinya di masa depan. Untungnya aku tidak terlibat dalam pertarungan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Yao Ji dalam masalah, dia ingin berurusan dengan seorang tetua yang tidak memiliki latar belakang, tapi dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang kuat. Itu adalah Fak Xici. Wajah Gu Yue Yao Ji pucat. Ketika dia mendengar Gu Yue Lian menganggupkan kepalanya sebagai tanda pengakuan, dia sangat terkejut hingga dia mundur selangkah, tubuhnya sedikit gemetar. Berurusan dengan seorang tetua yang sendirian dan berurusan dengan seorang tetua dengan latar belakang Fak Xici adalah dua konsep yang sangat berbeda. 156. Hati Gu Yue Mo Chen terasa berat. Dia awalnya ingin merekrut Fang Yuan, tetapi karena bakatnya, dia menyerah. Sekarang, saingan lamanya, Gu Yue Lian, sebenarnya telah berhubungan dengan Fang Yuan. Bahkan ada tanda-tanda bahwa Qi Lian sudah mulai berinvestasi di Fang Yuan lebih dari setahun yang lalu. Sekarang, investasinya telah terbayar dan Fak Xici telah mendapatkan seorang tetua baru. Bagaimana mungkin hatinya tidak berat? Selain berat, Mo Chen juga punya beberapa keraguan. Dia adalah saingan lama Gu Yue Lian. Mereka telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda. Dia sangat mengenal Gu Yue sehingga dia bahkan tahu warna pakaian dalam apa yang Gu Yue suka pakai. Secara logika, Gu Yue Lian seharusnya menyombongkan diri dan memandang Mo Chen dengan jijik dan bangga. Tapi melihatnya sekarang, wajahnya muram, seolah-olah dia menderita kerugian. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi antara dia dan Fang Yuan? Perjanjian seperti apa yang mereka buat? Gu Yue Mo Chen tidak dapat memahaminya. Fang Yuan ini terlalu berani. Dia benar-benar berani mengancamku. Gu Yue Lian dipenuhi amarah dan keraguan. Tadi malam, Fang Yuan diam-diam menemukannya dan mengancamnya dengan Gu Yue Cheng memalsukan bakatnya. Surga. Hanya dia, Gu Yue Lian, dan cucunya, Chi Cheng, yang mengetahui hal ini. Bagaimana orang luar seperti Fang Yuan mengetahui hal ini? Gu Yue Cheng hanya memiliki bakat tingkat C, tetapi demi kepentingan Faxi Chi, Chi Lian harus mengambil risiko dan menciptakan ilusi bahwa dia memiliki bakat tingkat B. Jika masalah ini terungkap, ini akan menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Faxi Chi. Ketua Faxi Chi telah mengingkari janjinya dan secara pribadi berbuat curang. Ini sama saja dengan kehilangan reputasi. Lebih penting lagi, penerus Faxi Chi hanya memiliki bakat tingkat C. Ini berarti Faxi Chi hampir tidak memiliki masa depan politik. Siapa yang cukup bodoh untuk mengandalkan Faxi seperti ini? Fang Yuan memahami rahasia ini setara dengan memahami kelemahan seluruh Faxi Chi. Ketika dia diancam oleh Fang Yuan, Gu Yue hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Tapi dia memaksa dirinya untuk menahan diri. Karena dia tidak tahu siapa lagi yang mengetahui rahasia ini, siapa yang diberitahu oleh Fang Yuan, dan surat serta bukti lain apa yang tertinggal di suatu tempat. Tenangkan dia dulu, cari tahu situasinya, lalu tangani dia. Saya tidak bisa membiarkan momok ini hidup. Itulah yang dia pikirkan saat itu. Namun segera setelah itu, Fang Yuan mengungkapkan budidaya peringkat tiga miliknya. Terkejut dan bingung, Chi Cheng hanya bisa mengubah idenya untuk berkompromi. Peringkat tiga sudah menjadi penatua, mereka ingin membunuh yang lebih tua. Keseriusan masalah ini tidak ada bedanya dengan kecurangan. Terlebih lagi, untuk menghadapi Master Gu peringkat tiga, dia tidak bisa ditangani dalam waktu singkat. Semakin besar keributannya, semakin sulit untuk diatasi. Berselisih dengan Fang Yuan, tidak ada manfaat apapun bagi garis keturunan Chi, dan risikonya bahkan lebih besar. Meskipun Fang Yuan punya sesuatu dalam diriku, mengetahui rahasia yang sama juga merupakan bentuk aliansi. Pada akhirnya, Chi Lian hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan munafik. Ancaman Fang Yuan datang tiba-tiba, dan dia tidak tahu berapa banyak trik yang dilakukan Fang Yuan, jadi dia hanya bisa menerimanya. Sekarang, Fang Yuan tanpa rasa takut menyeretnya keluar, menarik senjata untuk Fang Yuan. Ini hanya membuat dirinya, Gu Yue Chi Lian, terbakar hingga terpanggang. Tetapi meskipun Gu Yue Lian mengetahui hal ini, apa yang dapat dia lakukan? Pada saat ini, dia mendengar Fang Yuan berkata perlahan, Gu Yue Yao Ji, aku tahu kamu merasa tidak seimbang. Ya, cucumu dengan bakat kelas B itu sudah meninggal. Dia meninggal tanpa mayat utuh, dan cabang pengobatan Anda tidak memiliki penerus. Tapi saya, anak dengan bakat kelas C, berhasil naik ke peringkat ketiga. Kamu sedang marah dan tidak nyaman, jadi kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku, aku bisa mengerti. Apa katamu? Gu Yue Yao Ji menatap dengan mata terbuka lebar, tidak mampu menahan amarahnya. Hal kecil, ku beritahu padamu Gu Yue Yao Le belum mati. Fang Yuan tertawa, mengangkat bahunya dengan acuh-ta'acuh, apa hubungannya kematiannya denganku? Yao Ji, kamu tidak perlu terlalu menekankannya. Tetapi, dia tiba-tiba mengubah topik, kamu, Gu Yue Yao Ji, untuk mencari cucumu, kamu mengumpulkan orang dan menyianyikan banyak tenaga dan sumber daya. Ini ada hubungannya denganku, dengan semua tetua kelan di sini, dan dengan pemimpin kelan Tuan. Gu Yue Yao Ji, membiarkanmu memimpin ruang pengobatan karena semua orang mempercayaimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda mengirimkan semua Master Gu penyembuh di ruang pengobatan untuk mencari cucu Anda. Anda mengabaikan para Master Gu dan anggota kelan kami yang terluka. Kamu terlalu egois. Pengorbanan Yao Le memang merupakan kerugian kelan. Tapi kamu membuat kerugiannya semakin besar, kamu tidak cocok menjadi tetua kelan di ruang pengobatan ini. Kata-kata Fang Yuan menusuk hati, setiap kata memperlihatkan sisik dan bekas luka Yao Ji yang terbalik. Namun perkataannya memang masuk akal. Mendengar kata-kata Fang Yuan, banyak tetua kelan yang diam-diam mengerutkan kening. Klan mana yang tidak melukai para Master Gu? Tindakan Gu Yue Yao Ji memang sedikit berlebihan. Ia mentransfer penyembuhan Gu Master sendirian dan mengabaikan urusan yang tepat untuk mencari cucunya sendiri. Kamu, kamu, Gu Yue Yao Ji gemetar karena marah, menunjuk ke arah Fang Yuan, tidak dapat berbicara sejenak. Matanya seperti memuntahkan api, berharap dia bisa mencekik Fang Yuan yang penuh kebencian ini sampai mati di tempat. Tatapan Fang Yuan dingin, menatap tatapannya tanpa rasa takut. Dia memberinya rasa obatnya sendiri. Kata-kata Gu Yue Yao Ji barusan dipenuhi dengan kebenaran, membangkitkan rasa ingin tahu banyak tetua klan terhadap rahasia kemajuan Fang Yuan. Kata-kata Fang Yuan sama, setiap kata masuk akal, berdiri di titik tertinggi aturan klan, menyebabkan banyak tetua klan secara tidak sadar mempertahankannya. Bagi para tetua klan, menjunjung tinggi aturan klan berarti melindungi kepentingan mereka sendiri. Tindakan Gu Yue Yao Ji beberapa hari ini memang melanggar kepentingan mereka. Fang Yuan ini, bajingan, benar-benar bajingan, Gu Yue Yao Ji gemetar karena marah, tidak mengetahui bahwa Gu Yue Lian juga sangat marah. Fang Yuan telah menyinggung Gu Yue Yao Ji sampai mati, Fang Yuan dibenci oleh Yao Ji, dan Fak Sici yang bergabung dengan Fang Yuan mungkin juga akan dibuat marah oleh Yao Ji. Namun faktanya, Fak Sici-nya benar-benar tidak bersalah. Apakah dia, Gu Yue Lian, idiot, mengapa dia menyinggung Gu Yue Yao Ji, yang memiliki koneksi dan senioritas paling banyak, tanpa alasan. Gu Yue Lian tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, berdoa dalam hatinya, saya harap tetua klan lainnya tidak mengalihkan perhatian mereka kepada saya. Tindakan Fang Yuan adalah idenya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Fak Sici-nya. Namun kata-kata Fang Yuan selanjutnya benar-benar menghancurkan fantasi Cilian menjadi tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba berbalik dan melapor kepada pemimpin klan Gu Yue Bo, Tuan pemimpin klan, saya sangat meragukan apakah Gu Yue Yao Ji memiliki kemampuan untuk terus mengelola ruang pengobatan. Saya menyarankan untuk sementara waktu mencabut posisinya sebagai tetua klan ruang pengobatan. Di saat yang sama, kita bisa memeriksanya lagi. Setiap Master Gu penyembuh di klan sangatlah berharga. Kita tidak bisa membiarkan dia menyianyikannya seperti ini. Jika tidak, yang akan menderita adalah Master Gu yang menumpahkan darah untuk klan, pemberani dan pemberani. Setelah jeda, dia melanjutkan, Penatua Chi Lian juga mendukung saran saya. Apa? Pupil mata Gu Yue Yao Ji mengecil, ekspresinya berubah. Apa? Para tetua klan terkejut. Sikap Gu Yue Lian sangat jelas, apakah itu berarti dia sudah tidak puas dengan Yao Ji? Dia sudah lama mendambakan manfaat besar di tangannya. Ingin terlibat? Apa? Sebagai orang yang terlibat, Gu Yue Lian hampir melompat dari tempat duduknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia hampir menjadi gila karena marah karena Fang Yuan. Fang Yuan ini tidak hanya menyinggung Gu Yue Yao Ji, dia bahkan menyeretnya, Gu Yue Lian, ke dalam air. Sikap politiknya terhadap faksi kedokteran adalah bersikap dekat dan bekerja sama. Namun kini, usaha jangka panjangnya hancur karena satu kalimat Fang Yuan. Fang Yuan jelas-jelas menjebak dan menjebaknya. Membingkai dan menyebarkan rumor di depan orang yang terlibat. Tapi dia, Gu Yue Lian, adalah pemimpin besar faksi Chi. Dia ditangkap oleh Fang Yuan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, Penatua Chi Lian, Anda juga memiliki sikap ini. Tatapan Gu Yue Bo berbinar. Dia bertanya. Gu Yue Lian mengertakan gigi dan perlahan berdiri. Dia menegangkan lehernya, menolak untuk melihat ke arah Fang Yuan. Dia takut dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Pada titik ini, dia tidak punya cara untuk menghadapi Fang Yuan dan hanya bisa mengertakan gigi dan mengakuinya. Mencabut posisi Yao Ji adalah niat pribadi Fang Yuan. Gelombang serigala sudah dekat, tiba-tiba mengubahnya tidak tepat. Namun saya benar-benar percaya bahwa Tuan Yao Ji, karena perasaan pribadinya, menggunakan kekuatan penyembuhan guru Gu secara berlebihan. Jika kekuatan ini digunakan di tempat yang seharusnya digunakan, itu akan mengurangi kerugian klan. Saat dia mengatakan ini, dia merasakan jantungnya berdarah. Tentu saja, dia tidak akan setuju dengan kata-kata Fang Yuan, karena dia punya kepentingan sendiri yang ingin dicarinya. Dengan kata lain, dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan keseimbangan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Namun meski begitu, saat dia selesai berbicara, dia mendengar suara embusan. Dia menoleh dan melihat Gu Yue Yao Ji memuntahkan setegup darah karena kemarahannya yang luar biasa, lalu jatuh ke belakang. Ini sudah berakhir. Aku telah menyinggung Yao Ji. Pada saat ini, Gu Yue Lian merasa seperti jatuh ke dalam gua es, hatinya menjadi dingin. Tuan Yao Ji. Seseorang, cepat lihat dia. Dia pingsan, jangan khawatir. Tuan Yao Ji belum istirahat selama tiga hari tiga malam, dia kelelahan dan perlu istirahat. Olah itu ramai beberapa saat sebelum menjadi tenang. Gu Yue Yao Ji dibawa dengan tandu. Dia sudah tua, dan setelah berlatih selama berhari-hari, dia kelelahan mental. Selain itu, dia diprovokasi oleh Fang Yuan dan Cilian bersama-sama, menambah penghinaan pada cederanya, akan aneh jika dia tidak pingsan. Tuan Yao Ji telah mengelola ruang pengobatan selama bertahun-tahun, dia terlalu lelah. Sebenarnya, membiarkannya beristirahat dan memulihkan diri adalah demi kebaikannya sendiri. Tuan Yao Ji tidak sadarkan diri, ruang pengobatan tidak dapat berjalan seharipun tanpa ada yang mengelolanya. Saya menyarankan agar Fang Yuan mengambil alih. Bu Yue Lian tiba-tiba berkata. Orang tua ini berdiri di depan kursinya, melihat Bu Yue Yao Ji digendong, cahaya dingin melintas di matanya. Karena dia telah menyinggung perasaan mereka, maka dia akan benar-benar menyinggung perasaan mereka dan melakukan yang terbaik. Untuk mencegah ruang pengobatan membalas, dia mungkin juga langsung menekan mereka. Inilah kesadaran dan pengalaman seorang politisi yang menduduki jabatan tinggi. Ola itu menjadi hening sejenak. Kematian Yao Le dan keruntuhan Yao Ji menunjukkan bahwa kemunduran ruang pengobatan tidak dapat dihindari. Kekejaman politik kadang-kadang bahkan lebih tidak berperasaan daripada gelombang serigala. Fang Yuan juga terdiam. Membiarkannya mengambil posisi sebagai tetua ruang pengobatan, haha, Bu Yue Lian hanya mengatakannya dengan santai. Membiarkan seorang tetua muda yang baru dipromosikan mengambil posisi penting. Kecuali jika otak tetua klan lainnya dan pemimpin klan digoreng. Bu Yue Lian sengaja mengatakan hal ini, tentu saja memiliki makna yang lebih dalam. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Bu Yue Bo berkata, posisi ruang pengobatan untuk sementara akan dipegang oleh Penatua Chizong. Budidaya Fang Yuan benar, dia memang telah mencapai peringkat tiga, menurut aturan klan, dia akan dipromosikan ke posisi tetua klan. Sebarkan berita ini, biarkan seluruh desa merayakannya. Selesai, Bu Yue Bo berdiri, menjentikan lengan bajunya dan pergi. Selamat, selamat setelah pemimpin klan pergi, sekelompok tetua klan berjalan ke arah Fang Yuan dan menangkupkan tangan, semuanya tersenyum. Fang Yuan juga menangkupkan tinjunya, menyambutnya dengan senyuman. 157. Dia benar-benar naik ke peringkat tiga. Aura peringkat tiga itu asli, dan dia bahkan memiliki esensi purba berwarna perak putih, tidak salah lagi. Aula pavilion pemimpin klan tampak husuk dan penuh hormat. Pemimpin klan Bu Yue Bo duduk di kursi tertinggi, sedangkan para tetua duduk di kiri dan kanan. Bisikan muncul, dan pandangan lebih dari sepuluh orang kurang lebih terfokus pada seorang pria muda yang berdiri tegak di aula. Itu adalah Henry Fang. Tidak disangka Fang Yuan ini naik ke peringkat tiga. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku juga tidak akan menduganya. Bukankah dia hanya memiliki bakat kelas C, bagaimana bisa begitu tiba-tiba? Sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu tidak mendadak. Apakah kalian lupa bahwa dia mendapatkan dua relik Gu baja merah? Itu benar, dua relik Gu, budidayanya telah ditingkatkan sepenuhnya. Memikirkan kembali kultifasiku, huh. Para tetua klan terkejut dan bingung, mereka tidak siap dengan fakta ini. Fang Yuan ini benar-benar naik ke peringkat tiga. Ia hanya mempunyai bakat kelas C, namun dalam waktu sesingkat itu, ia justru meraih prestasi seperti itu, sungguh di luar dugaan. Gu Yue Mo Chen, yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri, menghela nafas dalam hatinya. Dia memikirkan dua hingga tiga tahun lalu, ketika Fang Yuan masih di akademi, dia membunuh seorang pelayan klannya. Nama pelayan ini, Gu Yue Mo Chen sudah lupa. Namun setelah itu, Fang Yuan memotong-motong mayat tersebut dan memberinya hadiah, meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Sejak hari itu dan seterusnya, dia memandang Fang Yuan dengan cara yang berbeda. Namun karena bakatnya, dia tidak memiliki banyak harapan padanya. Tidak disangka dia benar-benar mendapatkan prestasi seperti itu hari ini. Menurut sistem klan, selama Master Gu mencapai peringkat tiga, mereka akan menjadi tetua klan baru. Tetua klan baru pasti akan berdampak besar pada struktur politik lama. Jika saya merekrutnya terlebih dahulu, dampak ini akan saya manfaatkan, memberi saya keuntungan politik. Huh, sayang sekali, Gu Yue dan Mo Chen hanya bisa melirik ke sisi yang berlawanan. Saingan lamanya, Gu Yue Lian, duduk di kursi pertama di sebelah kanan. Saat ini, wajahnya muram, dan matanya bersinar dengan cahaya gelap. Pasti ada rahasia di Fang Yuan ini. Meskipun aku mendapat bantuan dua relik gu baja merah, naik ke peringkat tiga dengan begitu cepat adalah sesuatu yang bahkan King Su tidak memilikinya. Gu Yue Bo juga sedang merenung dalam hati. Dia tidak bisa tidak memikirkan putra angkatnya, King Su, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Jika Gu Yue King Su masih hidup, dia juga akan memiliki budidaya peringkat tiga. Sayangnya, kenyataannya kejam. Penatua balai pengobatan Gu Yue Yao Ji telah tiba. Saat ini, penjaga pintu tiba-tiba mengumumkan dengan keras. Seorang wanita tua masuk dari pintu. Wajahnya pucat dan penuh kerutan. Di bawah kelopak matanya yang terkulai, tatapannya sangat tajam. Dia menatap Fang Yuan hampir seketika. Gu Yue Yao Ji mendekatinya dengan cepat dan berkata, Fang Yuan, kamu benar-benar bisa naik ke peringkat tiga. Saya tidak percaya. Ayo, biarkan wanita tua ini memeriksamu secara pribadi. Aku ingin memeriksa bukaanmu. Bukaan tersebut adalah rahasia dan privasi terpenting seorang guru Gu. Bagaimana bisa dengan mudah diperiksa oleh orang lain? Fang Yuan sedikit membalikkan tubuhnya, dan melihat Yao Ji berjalan mendekat. Dia tidak bisa menahan cibiran. Bu Yue Yao Ji, atas dasar apa kamu ingin memeriksa aperture saya? Di masa lalu, ketika dia baru saja mulai berkultivasi, dia menerima pemeriksaan rutin dari tetua akademi. Tapi sekarang berbeda, dia sudah menjadi master gu peringkat tiga, setara dengan tetua akademi dan tetua ruang pengobatan. Selain itu, sangat mudah untuk memeriksa budidayanya. Esensi purba perak putih tidak bisa dipalsukan, dan pada saat yang sama, aura peringkat tiga itu nyata. Berani, seorang junior sepertimu berani memanggilku dengan namaku. Yao Ji langsung menatap dengan mata terbelalak, kenapa aku tidak bisa memeriksamu. Hanya berdasarkan identitas saya, saya adalah penatua ruang pengobatan, dan juga senior Anda. Huff, wanita tua, memanggilmu dengan namamu berarti memberimu wajah. Kami masih perlu menyelesaikan masalah di antara kami. Tadinya kamu ingin membeli cacing likor milikku, tapi aku tidak menjualnya, jadi kamu menyimpan dendam. Anda benar-benar ingin merampok rumput vitalitas sembilan daun saya. Huff, aku ingin menukar gu rumput wangi tiga langkah itu, tapi kamu menghentikanku. Aku juga peringkat tiga sekarang, lebih baik kamu berhenti bersikap di depanku. Fang Yuan menyipitkan matanya, kata-katanya seperti pisau. Dia sangat berterus terang, tidak berpura-pura ramah. Jika itu adalah peringkat satu atau peringkat dua, dia pasti akan ditekan dan diserang oleh semua orang jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi sekarang, dengan budidaya peringkat tiga, statusnya sudah setara dengan para tetua, dan situasinya telah berubah. Melihat Fang Yuan dan Bu Yue Yao Ji saling memarahi, para tetua lainnya diam-diam memilih untuk menonton dari pinggir lapangan. Berada di posisi tinggi, pikirannya mendalam. Sekalipun seseorang tidak cerdik, mereka tetap akan berlatih untuk menjadi cerdik. Mereka tidak tahu banyak tentang Fang Yuan, jadi mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengamatinya secara diam-diam. Nak, kamu berani memfitnahku. Bu Yue Yao Ji menjadi marah karena terhina. Meskipun perkataan Fang Yuan benar, bagaimana dia bisa mengakuinya di depan umum? Semua tetua yang hadir terdiam, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Banyak tetua yang hadir mengetahui tentang rumput vitalitas sembilan daun, dan bahkan telah bertukar manfaat dengan Gu Yue Yao Ji. Namun dalam politik, yang ada hanyalah keuntungan abadi, tidak ada musuh abadi atau sahabat abadi. Melihat Gu Yue Yao Ji membalasnya, Fang Yuan tertawa dingin, tidak menegurnya. Di aula, suara Gu Yue Yao Ji bergema. Tubuh wanita tua ini sedikit gemetar, keheningan ini membuatnya merasa sendirian. Berbeda. Situasinya berbeda. Jika Fang Yuan hanya berada di peringkat 1 atau peringkat 2, para tetua ini akan segera melompat keluar dan berdiri bersama Gu Yue Yao Ji untuk menghukum Fang Yuan. Kewenangan para petinggi tidak dapat ditantang oleh para petinggi. Tapi sekarang, Fang Yuan sudah berada di peringkat 3, dan meskipun pemimpin klan belum mengumumkannya secara resmi, statusnya sebagai tetua sudah ditetapkan. Dengan cara ini, konflik antara dirinya dan Gu Yue Yao Ji merupakan konflik internal antara para petinggi. Fang Yuan adalah seorang penatua yang baru dipromosikan, dia tidak memiliki latar belakang yang dalam, tetapi ini juga merupakan keuntungannya, dia tidak akan rugi apa-apa. Di sisi lain, Gu Yue Yao Ji sudah sangat tua, meskipun dia bertanggung jawab atas ruang pengobatan, memiliki kedudukan yang tinggi, dan memiliki jaringan yang luas, inilah kelemahannya. Dia sudah tua dan tidak boleh kalah, dan pewaris faksi kedokteran, Yao Le, juga telah menghilang. Manfaat besar di tangannya didambakan oleh orang lain. Tidak apa-apa selama masa damai, tapi sekarang gelombang serigala, bahkan para tetua pun bisa mati. Situasi bergejolak, orang-orang baru mengambil posisi, dan orang-orang lama mengundurkan diri. Ini adalah masa perubahan, dan tidak ada satupun tetua yang dapat menjamin bahwa mereka akan aman dan sehat. Bahkan pemimpin klan pun bisa mati dalam situasi seperti ini. Dalam sejarah klan Gu Yue, banyak sekali pemimpin klan yang meninggal karena gelombang serigala. Bagi para tetua, bahkan sulit untuk melindungi diri mereka sendiri. Tanpa manfaat yang besar, mereka tidak punya waktu untuk terlibat dalam pertempuran orang lain. Gu Yue Yao Ji merasa gelisah. Ola itu sunyi. Karena urusan cucunya, dia tidak tidur selama tiga hari tiga malam. Berdiri sekarang, tekanan tak terlihat menyelimuti tubuh dan pikirannya, menyebabkan lapisan keringat dingin terbentuk di dahinya. Dia merasa seperti serigala tua yang lumpuh, berdiri sendirian di tengah kawanan serigala. Kawanan serigala di sekitarnya berdiri dalam bayang-bayang, menggunakan mata hijau tua mereka untuk menatapnya dengan acuh-ta'acuh. Fang Yuan yang berdiri di depannya, seperti serigala jantan yang baru saja menunjukkan kehebatannya dalam berburu. Dia masih sangat muda, begitu ambisius, begitu bersemangat dan kuat. Benar-benar, generasi baru menggantikan yang lama. Saat ini, Gu Yue Yao Ji merasa dirinya sudah sangat tua. Tua dan lemah. Kelopak matanya semakin terkulai, dan sikapnya yang mengesankan perlahan-lahan menurun. Tapi ketika sosok Gu Yue Yao Le muncul di benaknya, dia memaksa matanya yang kabur terbuka, dan sikapnya yang mengesankan bangkit kembali. Dia membuka mulutnya, Fang Yuan, kenapa kamu menghilang tiga hari ini? Jika Anda tidak muncul, laporan korban ruang pengobatan akan mencantumkan nama Anda dalam daftar Master Gu yang meninggal. Kamu menghilang selama tiga hari tiga malam, dan ketika kamu kembali, kamu menjadi Master Gu peringkat tiga. Apa sebenarnya yang terjadi selama proses ini? He he, saya yakin semua orang tertarik mengetahui hal ini. Menyadari bahwa Fang Yuan tidak semudah sebelumnya, nada suaranya sudah melembut, tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Namun kata-katanya bahkan lebih sulit untuk ditolak, dengan pikiran berbahaya dan jahat tersembunyi di dalam kata-katanya. Bagaimanapun, dia adalah politisi paling senior dan paling senior. Ketika para tetua mendengar ini, mata mereka berbinar, menunjukkan ketertarikan yang jelas. Tidak ada seorang pun di sini yang idiot, naiknya Fang Yuan ke peringkat tiga memang mencurigakan. Bagaimanapun, bakat kelas C-nya diketahui semua orang. Kata-kata Gu Yue Yao Ji membuat para tetua berdiri di sisinya lagi. Namun, karena Fang Yuan berani kembali dengan megah, dia secara alami sudah siap. Di bawah tatapan semua orang, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, Wanita tua, apakah aku harus memberitahumu hanya karena kamu ingin tahu? Tapi, melihat betapa menyedihkannya cucumu, aku akan berbelas kasihan dan memberitahumu. Hari-hari ini, saya berkultivasi secara tertutup di kediaman tetua Cilian, mencoba menerobos ke peringkat tiga. Penatua Gu Yue Lian dapat bersaksi untuk saya mengenai hal ini. Apa? Gu Yue Yao Ji mendengar ini dan langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Para tetua lainnya juga tampak tersentuh, menunjukkan segala macam ekspresi yang kaya dan rumit. Seketika, tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Gu Yue Lian yang suram. Kepala klan Fak Sici ini, salah satu dari dua tetua terkuat di klan Gu Yue, memiliki ekspresi yang lebih suram, hampir sampai air menetes. Tapi di bawah tatapan semua orang, dia tahu dia harus memberikan penjelasan kepada semua orang, jadi dia dengan enggan membuka mulutnya, masalah ini memang seperti ini. Saat ini, Fang Yuan telah berkultivasi dengan pintu tertutup di ruang rahasia di kediaman saya, saya dapat bersaksi untuk ini. Mendengar hal tersebut, masa pun gempar. Para tetua memiliki pengendalian diri yang dalam, mereka tidak akan membuat keributan dan kehilangan sopan santun. Namun, masih banyak perdebatan yang terjadi. Saya tidak percaya budidaya Gu Yue ada hubungannya dengan Fang Yuan. Apakah kemajuan Fang Yuan ada hubungannya dengan Cilian? Saya khawatir ada hubungan yang sangat besar. Bukankah orang-orang berspekulasi bahwa Fang Yuan memiliki kekuatan yang mendukungnya dari balik layar? Aku tidak percaya itu adalah Fak Sici. Alasan mengapa budidaya Fang Yuan bisa begitu cepat mungkin karena investasi Fak Sici. Fang Yuan adalah saudara laki-laki Fang Zheng, tindakan tetua Cilian memiliki makna yang mendalam. Beberapa tetua sedang berdiskusi, sementara emosi beberapa tetua lainnya sedang kacau. Fang Yuan ini bukan junior tanpa latar belakang apapun. Dia telah bergabung dengan Fak Sici. Kita harus berhati-hati dengannya di masa depan. Untungnya aku tidak terlibat dalam pertarungan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Yao Ji dalam masalah sekarang, dia ingin berurusan dengan seorang tetua yang tidak memiliki latar belakang, tapi dia tidak menyangka dia memiliki latar belakang yang kuat. Itu Fak Sici. Wajah Gu Yue Yao Ji pucat pasti. Ketika dia mendengar Gu Yue Lian menganggupkan kepalanya sebagai tanda pengakuan, dia sangat terkejut hingga dia mundur selangkah, tubuhnya sedikit gemetar. Berurusan dengan seorang tetua yang sendirian dan berurusan dengan seorang tetua dengan latar belakang Fak Sici adalah dua konsep yang sangat berbeda. 158. Hati Gu Yue Mo Chen terasa berat. Dia awalnya ingin merekrut Fang Yuan, tapi dia menyerah karena bakatnya. Sekarang, saingan lamanya, Gu Yue Lian, sebenarnya telah berhubungan dengan Fang Yuan. Bahkan ada tanda-tanda bahwa Qi Lian sudah mulai berinvestasi di Fang Yuan lebih dari setahun yang lalu. Sekarang, investasinya telah terbayar dan Fak Sici telah mendapatkan seorang tetua baru. Bagaimana mungkin dia tidak merasa berat? Selain serius, Mo Chen juga punya beberapa keraguan. Dia adalah saingan lama Gu Yue Lian. Mereka telah bersaing satu sama lain sejak mereka masih muda. Dia sangat mengenal Gu Yue sehingga dia bahkan tahu warna pakaian dalam apa yang Gu Yue suka pakai. Secara logika, Gu Yue Lian seharusnya menjadi sombong dan memandang Mo Chen dengan jijik dan bangga. Tapi sekarang, wajah Mo Chen muram, seolah dia menderita kerugian. Ini terlalu aneh. Apa yang terjadi antara dia dan Fang Yuan? Kesepakatan macam apa yang telah mereka capai? Gu Yue Mo Chen tidak mengerti. Fang Yuan ini terlalu berani. Dia benar-benar berani mengancamku. Hati Gu Yue Lian dipenuhi amarah dan keraguan. Tadi malam, Fang Yuan diam-diam menemukannya dan mengancamnya dengan kemampuan Gu Yue Cheng. Surga. Hanya dia, Gu Yue Lian, dan cucunya, Chi Cheng, yang mengetahui rahasia ini. Dia, Fang Yuan, hanyalah orang luar, bagaimana dia bisa tahu? Gu Yue Cheng hanya memiliki bakat tingkat C, tetapi demi kepentingan seluruh Fak Sici, Chi Lian harus mengambil risiko dan menciptakan ilusi bahwa dia memiliki bakat tingkat B. Jika masalah ini terungkap, ini akan menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Fak Sici. Ketua Fak Sici telah mengingkari janjinya dan secara pribadi berbuat curang. Ini praktis merupakan hilangnya reputasi. Lebih penting lagi, penerus Fak Sici hanya memiliki bakat tingkat C. Ini berarti Fak Sici hampir tidak memiliki masa depan politik. Siapa yang cukup bodoh untuk bergantung pada Fak Sici seperti itu? Fang Yuan memahami rahasia ini setara dengan memahami kelemahan seluruh Fak Sici. Ketika dia diancam oleh Fang Yuan, Gu Yue hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak membunuhnya. Namun dia memaksakan diri untuk menahan diri, karena dia tidak tahu siapa lagi yang mengetahui rahasia ini, siapa yang diberitahu oleh Fang Yuan, dan surat serta bukti lain apa yang tertinggal di suatu tempat. Tenangkan dia dulu, cari tahu situasinya, lalu tangani dia. Saya tidak bisa membiarkan Momok ini hidup. Itulah yang dia pikirkan saat itu. Namun segera setelah itu, Fang Yuan mengungkapkan budidaya peringkat tiga miliknya. Terkejut dan bingung, Ciceng hanya bisa mengubah idenya untuk berkompromi. Peringkat tiga sudah menjadi tetua klan, jika seseorang ingin membunuh tetua klan, keseriusan masalah ini tidak ada bedanya dengan curang. Terlebih lagi, untuk menghadapi Master Gu peringkat tiga, dia tidak bisa ditangani dalam waktu singkat, dan keributannya akan semakin merepotkan. Perselisihan dengan Fang Yuan tidak akan menguntungkan fraksi Chi sama sekali, dan risikonya bahkan lebih besar. Meskipun Fang Yuan punya sesuatu dalam diriku, mengetahui rahasia yang sama juga merupakan semacam aliansi. Pada akhirnya, Chi Lian hanya bisa menghibur dirinya sendiri dengan munafik. Ancaman Fang Yuan datang entah dari mana, dan dia tidak tahu berapa banyak kartu truf yang dimiliki Fang Yuan, jadi dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menerimanya. Sekarang, Fang Yuan tanpa rasa takut menyeretnya keluar untuk menarik senjata bagi Fang Yuan, itu seperti meletakkan Gu Yuelian di rak untuk dipanggang. Tapi Gu Yuelian mengetahui hal ini, jadi apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, dia mendengar Fang Yuan berkata perlahan, Bu Yue Yao Ji, aku tahu kamu merasa sangat tidak seimbang. Iya, cucu kelas B Anda meninggal tanpa mayat utuh, dan faksi kedokteran Anda tidak memiliki siapapun untuk melanjutkan. Tapi aku, anak berbakat kelas C, naik ke peringkat 3. Kamu sedang marah dan tidak nyaman, jadi kamu ingin melampiaskan amarahmu padaku, aku bisa mengerti. Apakah tamu, Bu Yue Yao Ji menatap dengan mata terbelalak, tidak mampu menahan amarahnya, hal kecil, sudah kubilang, Bu Yue Yao Le belum mati. Fang Yuan tertawa, mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, apa hubungannya kematiannya denganku. Yao Ji, kamu tidak perlu terlalu menekankannya. Tetapi, dia tiba-tiba mengubah topik, kamu, Bu Yue Yao Ji, untuk mencari cucumu, kamu mengumpulkan orang dan menyianyikan banyak tenaga dan sumber daya. Ini ada hubungannya denganku, dengan semua tetua klan di sini, dan dengan pemimpin klan tuan. Bu Yue Yao Ji, membiarkanmu memimpin ruang pengobatan karena semua orang mempercayaimu. Tapi apa yang kamu lakukan? Anda mengirimkan semua Master Gu penyembuh di ruang pengobatan untuk mencari cucu Anda. Anda mengabaikan para Master Gu dan anggota klan kami yang terluka. Kamu terlalu egois. Pengorbanan Yao Le memang merupakan kerugian klan. Tapi kamu membuat kerugiannya semakin besar, kamu tidak cocok menjadi tetua klan di ruang pengobatan ini. Kata-kata Fang Yuan menusuk hati, setiap kata memperlihatkan sisik dan bekas luka Yao Ji yang terbalik. Namun perkataannya memang masuk akal. Mendengar kata-kata Fang Yuan, banyak tetua klan yang diam-diam mengerutkan kening. Klan mana yang tidak melukai para Master Gu? Tindakan Gu Yue Yao Ji memang keterlaluan, memindahkan Master Gu penyembuhan sendirian dan tidak melakukan urusan yang benar untuk mencari cucunya sendiri. Kamu, kamu, Gu Yue Yao Ji gemetar karena marah, menunjuk ke arah Fang Yuan, tidak dapat berbicara sejenak. Matanya seperti memuntahkan api, berharap dia bisa mencekik Fang Yuan yang penuh kebencian ini sampai mati di tempat. Tatapan Fang Yuan dingin, menatap tatapannya tanpa rasa takut. Dia memberinya rasa obatnya sendiri. Kata-kata Gu Yue Yao Ji barusan dipenuhi dengan kebenaran, membangkitkan rasa ingin tahu banyak tetua klan terhadap rahasia kemajuan Fang Yuan. Kata-kata Fang Yuan sama, setiap kata masuk akal, berdiri di titik tertinggi aturan klan, menyebabkan banyak tetua klan secara tidak sadar membelanya. Bagi para tetua klan, membela aturan klan sama dengan membela kepentingan mereka sendiri. Tindakan Gu Yue Yao Ji akhir-akhir ini memang melanggar kepentingan mereka. Fang Yuan ini, bajingan, benar-benar bajingan, Gu Yue Yao Ji gemetar karena marah, tidak mengetahui bahwa Gu Yue Lian juga sangat marah. Fang Yuan telah menyinggung Gu Yue Yao Ji sampai mati, Fang Yuan dibenci oleh Yao Ji, dan Fak Xici yang bergabung dengan Fang Yuan mungkin juga akan dibuat marah oleh Yao Ji. Namun faktanya, Fak Xici-nya benar-benar tidak bersalah. Apakah dia, Gu Yue Lian bodoh? Mengapa dia menyinggung Gu Yue Yao Ji, yang memiliki koneksi dan senioritas paling banyak, tanpa alasan? Gu Yue Lian tanpa sadar mengecilkan tubuhnya, berdoa dalam hatinya, saya harap tetua klan lainnya tidak mengalihkan perhatian mereka kepada saya. Tindakan Fang Yuan adalah idenya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Fak Xici-nya. Namun kata-kata Fang Yuan selanjutnya benar-benar menghancurkan fantasi Cilian menjadi tak terhitung jumlahnya. Dia tiba-tiba berbalik dan melapor kepada pemimpin klan Gu Yue Bo, Tuan Pemimpin Klan, saya sangat ragu apakah Gu Yue Yao Ji memiliki kemampuan untuk terus mengelola ruang pengobatan. Saya mengusulkan untuk sementara mencabut posisinya sebagai tetua klan ruang pengobatan, dan pada saat yang sama, melakukan pemeriksaan lagi terhadapnya. Setiap Master Gu penyembuh di klan sangatlah berharga. Kita tidak bisa membiarkan dia menyianyikannya seperti ini. Jika tidak, yang akan menderita adalah Master Gu yang menumpahkan darah untuk klan, pemberani dan pemberani. Setelah jeda, dia melanjutkan, saran saya, Penatua Chi Lian juga mendukung. Apa? Pupil mata Gu Yue Yao Ji mengecil, ekspresinya berubah. Apa? Para tetua klan terkejut. Sikap Gu Yue Lian begitu jelas, apakah itu berarti dia sudah tidak puas dengan Yao Ji, mendambakan keuntungan besar di tangannya, dan ingin ikut campur. Apa? Sebagai orang yang terlibat, Gu Yue Lian hampir melompat dari tempat duduknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia hampir menjadi gila karena marah karena Fang Yuan. Fang Yuan ini tidak hanya menyinggung Gu Yue Yao Ji, dia bahkan menyeretnya, Gu Yue Lian, ke dalam air. Sikap politiknya terhadap vaksi kedokteran adalah bersikap dekat dan bekerja sama. Namun kini, usaha jangka panjangnya hancur karena satu kalimat Fang Yuan. Fang Yuan secara terang-terangan membingkai dan membingkai. Membingkai dan menyebarkan rumor di depan orang yang terlibat. Tapi dia, Gu Yue Lian, pemimpin vaksi agung Chi, tidak berdaya melawan Fang Yuan. Oh, Penatua Chi Lian, kamu juga memiliki sikap seperti ini. Tatapan Gu Yue Bo berkilat saat dia bertanya. Gu Yue Lian mengertakan gigi, perlahan berdiri. Dia menegangkan lehernya, menolak untuk melihat ke arah Fang Yuan. Dia takut Fang Yuan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dan dia tidak punya cara untuk menghadapi Fang Yuan, dia hanya bisa mengertakan gigi dan mengakuinya. Mencabut posisi Yao Ji adalah niat pribadi Fang Yuan. Gelombang serigala sudah dekat, tiba-tiba mengubahnya tidaklah tepat. Namun saya benar-benar percaya bahwa Tuan Yao Ji, karena perasaan pribadinya, menggunakan kekuatan penyembuhan guru Gu secara berlebihan. Jika kekuatan ini digunakan di tempat yang seharusnya digunakan, itu akan mengurangi kerugian klan. Saat dia mengatakan ini, dia merasakan jantungnya berdarah. Dia tentu saja tidak akan setuju dengan kata-kata Fang Yuan, karena dia memiliki keuntungannya sendiri. Dengan kata-kata ini, dia telah mencoba yang terbaik untuk menemukan keseimbangan antara Fang Yuan dan Yao Ji. Namun meski begitu, begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara embusan. Dia menoleh dan melihat Gu Yue Yao Ji memuntahkan seteguk darah karena kemarahannya yang luar biasa, lalu jatuh ke belakang. Ini sudah berakhir. Aku telah menyinggung Yao Ji. Pada saat ini, Gu Yue Lian merasa seperti jatuh ke dalam gua es, hatinya menjadi dingin. Tuan Yao Ji. Seseorang, cepat lihat dia. Dia pingsan, jangan khawatir. Tuan Yao Ji belum istirahat selama tiga hari tiga malam, dia kelelahan dan perlu istirahat. Olah itu ramai beberapa saat sebelum menjadi tenang. Gu Yue Yao Ji dibawa dengan tandu. Dia sudah tua, dan setelah berlatih selama berhari-hari, dia kelelahan mental, dan setelah diprovokasi oleh Fang Yuan dan Chilian, menambah penghinaan pada cederanya, akan aneh jika dia tidak pingsan. Tuan Yao Ji telah mengelola ruang pengobatan selama bertahun-tahun, dia terlalu lelah. Sebenarnya, membiarkannya beristirahat adalah demi kebaikannya sendiri. Dengan Tuan Yao Ji dalam keadaan koma, ruang pengobatan tidak dapat ditinggalkan tanpa pengawasan selama sehari. Saya menyarankan agar Fang Yuan mengambil alih. Gu Yue Lian tiba-tiba berkata, orang tua ini berdiri di depan kursinya, melihat Gu Yue Yao Ji digendong, cahaya dingin melintas di matanya. Karena dia telah menyinggung perasaan mereka, maka dia akan benar-benar menyinggung perasaan mereka dan melakukan yang terbaik. Untuk mencegah ruang pengobatan membalas, dia mungkin juga langsung menekan mereka. Inilah kesadaran dan pengalaman seorang politisi yang menduduki jabatan tinggi. Ola itu menjadi hening sejenak. Kematian Yao Le dan keruntuhan Yao Ji menunjukkan bahwa kemunduran ruang pengobatan tidak dapat dihindari. Kekejaman politik kadang-kadang bahkan lebih tidak berperasaan daripada gelombang serigala. Fang Yuan juga terdiam. Membiarkannya mengambil posisi sebagai tetua ruang pengobatan, haha, Gu Yue Lian hanya mengatakannya dengan santai. Membiarkan seorang tetua muda yang baru dipromosikan mengambil posisi penting. Kecuali jika otak tetua klan lainnya dan pemimpin klan digoreng. Gu Yue Lian sengaja mengatakan hal ini, tentu saja dia memiliki maksud yang lebih dalam. Seperti yang diharapkan, pada saat berikutnya, Gu Yue Bo berkata, posisi ruang pengobatan untuk sementara akan dipegang oleh penatua Qizong. Tingkat budidaya Fang Yuan benar, dia memang telah mencapai peringkat tiga, menurut aturan klan, dia akan dipromosikan ke posisi tetua klan. Sebarkan berita ini, biarkan seluruh desa merayakannya. Mengatakan demikian, Gu Yue Bo berdiri, menjentikan lengan bajunya dan pergi. Selamat, selamat setelah pemimpin klan pergi, sekelompok tetua klan berjalan ke arah Fang Yuan, menangkupkan tinju mereka dengan wajah penuh senyuman. Fang Yuan juga menangkupkan tinjunya, menyambutnya dengan senyuman. 159. Selamat, selamat. Penatua Fang Yuan masih muda dan menjanjikan, teladan bagi generasi muda. Saya menantikan untuk melihat sikap elegan Penatua Fang Yuan ketika kita bekerja bersama di masa depan, haha. Sekelompok tetua klan mengepung Fang Yuan, mengucapkan segala macam kata-kata indah. Tetua Akademi berdiri di pinggiran kerumunan, memandang Fang Yuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak pernah menyangka akan ada hari di mana Fang Yuan akan dipromosikan menjadi Penatua. Pada tahun itu, dia paling optimis terhadap Fang Zheng, diikuti oleh Ciceng dan Mobei. Siapa sangka yang pertama sukses adalah Fang Yuan? Bagaimana prestasi kecil saya bisa dibandingkan dengan prestasi semua senior? Saya berhutang segalanya atas pengasuhan keluarga sehingga saya bisa berada di posisi saya saat ini. Tetua Akademi, saya selalu mengingat ajaran Anda. Senyuman hangat muncul di wajah Fang Yuan, dia rendah hati dan berhati-hati. Tetua Akademi tidak pernah berpikir bahwa Fang Yuan yang berdiri akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Dia tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi puas, sepertinya kamu sudah sangat dewasa beberapa tahun ini. Penatua Fang Yuan, bekerja keraslah. Keluarga membutuhkan darah baru sepertimu, aku bangga padamu. Fang Yuan sekali lagi berterima kasih kepada Tetua Akademi dengan tulus, dan pada saat yang sama, dia menanggapi para Tetua lainnya. Dia memiliki pengalaman 500 tahun, akting seperti ini sangatlah mudah. Ia maju dan mundur, perkataannya lembut, sikapnya rendah hati, membuat orang serasa mandi di angin musim semi. Gu Yue memperhatikan dengan dingin dari samping, semakin dia memperhatikan, semakin dingin hatinya. Cara Fang Yuan menghadapi situasi ini, setiap kata-katanya sangat tertutup, apakah dia benar-benar masih remaja? Mungkinkah ia dilahirkan untuk menjadi politisi? Tetua Akademi terkejut, dia teringat kembali saat mereka masih di sekolah. Fang Yuan sangat nakal, bahkan mengeksploitasi teman-teman sekelasnya. Dia merasakan sakit kepala karena ini, dia tidak menyangka Fang Yuan akan mengalami transformasi yang menggemparkan. Di sisi lain, Gu Yue dan Mo Chen tidak terkejut dengan perilaku Fang Yuan. Dia sudah merasakan rencana Fang Yuan. Pada saat ini, melihat sikap Fang Yuan yang berbudaya dan halus, menjadi pusat perhatian dan pusat perhatian, dia menghela nafas dalam hatinya bahwa Gu Yue telah mempraktikan gerakan yang baik. Pertukaran ini biasa saja dan tidak berlangsung lama. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan para tetua klan, dimanapun mereka berdiri, mereka tidak bisa tidak melihat Fang Yuan dari sudut pandang baru. Mereka semua menghela nafas dalam hati. Rumor memang tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, Fang Yuan dengan sopan menolak undangan beberapa tetua dan meninggalkan pavilion patriarch dengan senyuman di wajahnya bersama Gu Yue. Huff, apakah kamu puas sekarang? Anda tidak hanya menggulingkan Gu Yue dan Yao Ji, Anda bahkan menyeret keluarga Chi kami ke dalam masalah ini. Chi Lian akhirnya berhenti berpura-pura di ruang kerja, dan senyuman di wajahnya digantikan oleh kemarahan. Fang Yuan duduk di seberangnya dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kamu harus berterima kasih padaku atas masalah ini. Dengan jatuhnya Gu Yue dan Yao Ji, cabang Chi andalah yang memperoleh keuntungan besar. Mata Gu Yue berkedip-kedip, Huff, anak muda, pemikiranmu terlalu sederhana. Chi Zhong mungkin anggota cabang Chi saya, tapi istrinya berasal dari cabang Yao. Pemimpin klan menunjuknya sebagai tetua ruang pengobatan sementara hanya untuk menyeimbangkan perselisihan internal cabang Chi dan Yao saya. Bagaimana kamu bisa tahu tentang Chi Cheng? Di akhir pidatonya, Gu Yue tiba-tiba bertanya. Matanya tertuju pada Fang Yuan, bersinar dengan ketajaman elang. Fang Yuan mengangkat bahu acu-ta'acu dan berkata, Orang tua, aku tidak punya cukup batu Yuan. Beri aku tiga ribu dulu. Bang. Gu Yue membanting meja dengan keras dan mengeram dengan suara rendah, Fang Yuan. Jangan berpikir hanya karena Anda mengetahui rahasia ini maka Anda dapat mengendalikan cabang Chi saya. Saya sudah tua dan tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Kemungkinan terburuknya, aku akan menyerahkan hidupku. Huff, saya bisa menerima kerjasama, tapi saya tidak akan diancam. Aku tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terjadi untuk kedua kalinya. Jika kamu secara sembarangan membuat musuh dan kemudian dengan santai menyeret cabang Chi ku ke dalam kekacauan ini, kamu pasti akan menyesalinya. Apa menurutmu rahasia itu bisa menghancurkan seluruh cabang Chi? He he, jangan naif. Fang Yuan terdiam, matanya menatap jauh saat dia membiarkan Gu Yue mencaci makinya. Setelah Gu Yue membanting meja, auranya sama mengejutkannya dengan harimau, tetapi semakin banyak dia berbicara, auranya menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, terlihat jelas bahwa dia kehabisan nafas dan kurang percaya diri. Sampai dia berhenti bicara, Fang Yuan dengan santai tersenyum, Pak Tua, jangan terlalu marah. Saya memang kekurangan uang akhir-akhir ini. Saya tidak meminta 3000 yuan batu ini dari Anda secara gratis, saya meminjamnya dari Anda. Saya bisa menulis IOU untuk Anda. Gu Yue dengan dingin mendengus, nadanya sedikit santai, kamu tidak akan kekurangan batu yuan. Kamu baru saja menjadi seorang tetua, jadi kamu tidak tahu perlakuan istimewa yang diberikan klan kepada para tetua. Selama Anda seorang penatua, Anda akan mendapatkan batu 100 yuan setiap minggu. Dan ini adalah jumlah di masa damai. Sekarang gelombang serigala telah tiba, Anda akan mendapatkan 300 yuan batu setiap minggu. Tidak hanya itu, kamu juga bisa mendapatkan uang gu peringkat tiga secara gratis. Pada saat yang sama, resep klan, dari peringkat satu hingga peringkat tiga, akan terbuka untuk Anda. Anda dapat memilih resep sebanyak yang Anda suka untuk menyempurnakan cacing gu peringkat tiga Anda. Ada juga keistimewaan lainnya, misalnya, master gu biasa hanya bisa menikahi satu istri. Setelah menjadi tua, mereka dapat menikahi satu istri dan dua selir. Jadi seperti itu, Fang Yuan secara alami menyadari hal ini, tetapi di permukaan, dia menunjukkan ekspresi seolah-olah dia baru mendengarnya untuk pertama kali. Tapi meski begitu, aku tetap ingin meminjam batu tiga ribu yuan. Anda tahu, saya baru saja naik ke peringkat tiga. Memurnikan cacing gu peringkat tiga secara alami membutuhkan batu yuan dalam jumlah besar. Fang Yuan berkata, dengan tulus. Gu Yue terdiam. Dia merenung, dengan status Fang Yuan sebagai penatua, dia tidak akan bertindak terlalu jauh dengan tidak membayar utangnya. Lalu bagaimana dengan reputasinya? Tapi bagaimana jika dia mati dalam gelombang serigala, bukankah batu tiga ribu yuan milikku akan sia-sia? Tunggu, bukankah lebih baik dia mati? Bakat ciceng bisa terus dirahasiakan. Tapi rahasia ini, bagaimana dia bisa tahu? Siapa lagi yang mengetahuinya? Sebaiknya aku meminjamkannya dulu, dan menurunkan kewaspadaannya, sebelum menyelidikinya. Berpikir demikian, Gu Yue tidak bertahan, dan mengeluarkan pena dan kertas. Fang Yuan menulis iou dan membuat sidik jari. Gu Yue memanggil pengurus rumah tangga, dan memberi instruksi. Segera, beberapa kantong uang penuh di bawah. Fang Yuan menimbang setiap kantong uang di tangannya, tetapi tidak menemukan masalah apapun. Dia sangat membutuhkan batu yuan ini. Untuk menyempurnakan gu pemakaman kehidupan manusia binatang, dia hampir menghabiskan seluruh tabungannya. Batu tiga ribu yuan ini dapat dianggap sebagai hujan yang tepat waktu. Naik ke peringkat tiga hanyalah permulaan. Dia perlu menyempurnakan cacing gu peringkat tiga, agar benar-benar memiliki kekuatan bertarung dan kemampuan bertahan hidup dari master gu peringkat tiga. Mengenai hal ini, dia sudah memiliki rencana kasar di dalam hatinya. Batu tiga ribu yuan mungkin tidak cukup. Tapi itu tidak penting, faksi chi akan menjadi bank besarnya. Meminjam batu yuan kali ini hanyalah permulaan. Jika ada yang pertama kali, akan ada yang kedua kalinya, yang pertama kali asing, yang kedua kali akrab. Kalau untuk melunasi utangnya, hehehe. Setelah mendapatkan batu yuan, Fang Yuan tidak terburu-buru untuk pergi, tapi tersenyum, saya masih ingin meminjam sesuatu. Jangan memaksakan keberuntunganmu, ekspresi Gu Yuan merosot, tapi dia tetap berkata, bicaralah, ada apa? Air pembersih Gu. Fang Yuan menyipitkan matanya, dan berkata terus terang. Karavan tersebut pernah menjual Gu air pembersih. Jika ada orang yang kemungkinan besar akan membeli Gu ini, kemungkinan besar adalah Gu Yue Gu. Karena dia menggunakan esensi purba miliknya untuk memelihara celah cucunya, Ciceng, dan meningkatkan budidayanya. Hal ini menyebabkan lubang tersebut mengandung aura aneh yang hanya bisa dihilangkan dengan air pembersih Gu. Sama sekali tidak, Gu Yue Gu dengan tegas menolak. Dia memang membeli air pembersih Gu itu, tapi cacing Gu ini disiapkan untuk cucunya, Gu Yue Cheng. Jika dia ingin membelinya lagi, dia harus mengandalkan keberuntungan. Jangan kejam sekali, Fang Yuan terkeke, Gu air pembersih atau reputasi Fak Sici, mana yang lebih penting? Aku yakin Tuan Gu Yue Lian, sebagai pemimpin Fak Sici, bisa membedakan keduanya dengan jelas. Ekspresi Gu Yue Lian benar-benar tenggelam, menjadi dingin. Dia menatap tajam ke arah Fang Yuan sambil mengertakkan gigi, Fang Yuan, kamu perlu tahu apa yang kamu lakukan. Anda memeras saya, memeras pemimpin Fak Sici Agung Chi. Tidak, 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 saya tidak memeras, ini diskusi. Saya hanya meminjam air pembersih Gu, saya akan mengembalikan yang baru kepada Anda di masa mendatang. Saya juga bisa menulis IOU untuk ini. Fang Yuan tersenyum, tetapi nadanya tegas, menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya. Jangan pernah memikirkannya, sikap Cilian juga tegas. Satu jam kemudian, Fang Yuan meninggalkan Klan Chi dengan membawa 3.000 batu Yuan dan sebuah gu air pembersih. Sementara itu, Gu Yuelian sedang duduk di ruang kerja, melihat dua slip IOU ringan yang ditulis oleh Fang Yuan di atas meja. Kemarahan di hatinya seperti sungai yang begelombang, mengalir tanpa henti. Kelemahan Fak Sici ada di tangan Fang Yuan, menyebabkan Cilian berada dalam posisi yang sangat pasif. Kemenangan Fang Yuan juga masuk akal. Tiga hari kemudian, Fang Yuan duduk bersila di tempat tidur, wajahnya memantulkan cahaya putih. Bola cahaya putih melayang di udara, Fusi Gu telah mencapai tahap akhir. Fang Yuan menggunakan kesadarannya untuk mempertahankan bola cahaya sambil melemparkan batu Yuan demi batu Yuan ke dalam bola cahaya. Bola cahaya itu tiba-tiba menghilang, dan Gu baru terbang ke telapak tangan Fang Yuan. Penampilannya seperti kepik besar, karapasnya yang berwarna putih susu berbentuk setengah lingkaran dihiasi bintik-bintik hitam. Ukurannya pun relatif besar, kira-kira sebesar kepalan tangan orang dewasa. Peringkat 3 Sky Canopy Gu Akhirnya, Fusi selesai. Fang Yuan menganggup puas. Ini adalah fusi keduanya. Gu Sky Canopy digabungkan dari Gu Giok Putih peringkat 2 dan Gu pertahanan atribut air. Penggabungan pertama Fang Yuan menggunakan Water Shield Gu dan White Jade Gu. Penggabungannya gagal, dan Water Shield Gu mati. Cacing Gu pertahanan elemen air yang dia gunakan kali ini ditukar dengan poin prestasi pertempuran terakhir milik Fang Yuan. Namun, Gu Canopy Langit ini bukanlah Gu peringkat 3 pertama milik Fang Yuan. Cacing Gu peringkat 3 pertamanya diambil langsung dari klan. Setelah naik ke peringkat 3 dan menjadi tetua klan, klan tersebut akan menghadiahkan Gu peringkat 3 secara gratis. Karena itu, Fang Yuan memilih Thunder Wings Gu. Gu ini adalah rampasan perang yang diperoleh para tetua klan setelah membunuh serigala petir yang gila-gilaan. Ia bisa memadatkan sepasang sayap petir, sehingga Master Gu bisa terbang dalam waktu singkat. Dengan bantuan Gu Thunder Wings dalam pergerakan, kelemahan terakhir Fang Yuan dalam kekuatan tempur telah terisi. 160. Tuan Fang Yuan, ini ruang rahasia, silakan masuk. Di terowongan bawah tanah yang gelap, seorang lelaki tua Master Gu peringkat 2 sedang berjalan di depan, memimpin jalan menuju Fang Yuan. Ruang rahasia yang menyimpan resep Fusi Cacing Gu klan tidak jauh di depan. Setelah Fang Yuan maju menjadi tetua klan, statusnya berubah drastis. Kumpulan resep Fusion klan, selama resep tersebut bukan peringkat 4 atau 5, dia memiliki wewenang untuk memeriksanya. Jika itu adalah Master Gu peringkat 1 atau peringkat 2 biasa, mereka harus menggunakan batu Yuan atau pahala pertempuran untuk menukar resepnya. Ruang rahasia ini terletak di bawah tanah di desa, dan sangat rahasia. Bahkan jika desa itu rata dengan tanah, ruang rahasia ini akan tetap ada. Saat itu, pendiri desa Gu Yue, pemimpin klan generasi pertama, menemukan mata air roh di gua bawah tanah ini, dan membuat keputusan untuk mendirikan desa di sini. Setelah beberapa generasi dikelola dan dikembangkan oleh pemimpin klan, gua bawah tanah desa Gu Yue telah menjadi markas rahasia klan Gu Yue. Biasanya, Master Gu biasa tidak memiliki wewenang untuk memasuki tempat ini. Hanya tetua klan dan pemimpin klan, serta Master Aula Kegelapan yang bertugas menjaga tempat ini, yang memiliki otoritas ini. Banyak Master Gu yang hanya datang ke sini sekali seumur hidup. Itu adalah upacara bakat, anak-anak muda akan datang ke lautan bunga musim semi-roh dan menggunakan hob Gu untuk membuka celah mereka. Selain itu, kecuali ada alasan khusus, gua bawah tanah dilarang keras untuk dimasuki orang yang tidak berkepentingan. Bahkan para Master Gu yang menjaga tempat ini telah melalui seleksi ketat. Bagaimanapun, mata air roh di gua bawah tanah adalah fondasi seluruh desa Gu Yue. Sejumlah besar batu yuan yang terkondensasi dari mata air mendukung budidaya semua Master Gu di klan Gu Yue. Saat mereka berjalan menyusuri terowongan, suara langkah kaki mereka bergema tanpa henti. Samar-samar terdengar gumaman sungai yang mengalir, itulah sungai bawah tanah di dalam gua. Setelah beberapa saat, guru Gu membawa Fang Yuan ke pintu batu. Dia menepuk perutnya, dan sebuah Gu terbang keluar dari celahnya, dan dalam sekejap, Gu itu menghantam pintu batu. Permukaan pintu batu itu beriak, seperti batu yang dilempar ke dalam air. Selanjutnya, cahaya di permukaan pintu batu berubah, dan perlahan menghilang, memperlihatkan ruang rahasia di dalamnya. Ruang rahasia itu tidak kecil. Luasnya sekitar satu hektare. Setiap beberapa langkah, akan ada meja batu yang tingginya setengah dari seseorang. Lusinan meja batu memiliki pelat giyok putih di atasnya, dan ada cacinggu yang beristirahat dengan tenang di atas pelat tersebut. Cacinggu ini memiliki berbagai macam warna dan seukuran kepalan tangan. Mereka tampak sangat mirip, seperti ulat sutera. Di kepalanya terdapat dua mata majemuk yang mirip dengan mata lebah atau capung. Mata majemuknya berwarna cerah, seperti kaca enamel. Namun permukaannya tidak lembut, itu ditutupi dengan lapisan karapas mengkilap, dan karapasnya bahkan memiliki kilau logam. Tuan Fang Yuan, ini pertama kalinya Anda berada di ruang rahasia ini. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Digital Sadogu peringkat dua ini semuanya memiliki resep yang tercatat di dalamnya. Digital Sadogu berwarna hijau berisi hampir semua resep peringkat satu di klan. Digital Sadogu berwarna merah dan hitam berisi resep peringkat dua. Gu putih berisi resep peringkat tiga. Digital Sadogu oranye berisi resep peringkat empat. Adapun resep peringkat lima, secara alami ada di Digital Sadogu ungu di tengah platform batu. Di sampingnya, Gu Master tua memperkenalkan diri. Digital Sadogu adalah sejenis womgu yang dapat merekam gambar. Satu langkah lebih jauh lagi adalah Gu Photo Audio peringkat tiga. Setelah menggabungkannya ke dalam Gu Photo Audio, ia tidak hanya dapat merekam gambar, namun juga dapat mendengar suara. Di Gua Rahasia Retakan Batu, Biksu Bunga Anggur menggunakan Gu Photo Audio untuk meninggalkan kata-kata terakhirnya kepada Fang Yuan mengenai warisan. Namun merekam resepnya tidak memerlukan suara, jadi Digital Sadogu saja sudah cukup. Resep fusionnya sangat berharga. Jika dicatat di kertas bambu biasa, jika dicuri, tidak hanya dapat digunakan untuk memadukan cacing Gu unik klan Bu Yue, tetapi juga akan menjadi kebocoran informasi klan yang serius. Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Seorang Master Gu yang berpengalaman dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan cacing Gu yang menyatu dari sebuah resep. Jika resepnya bocor, bagi suatu klan akan rugi besar. Dalam pertarungan antar Master Gu di masa depan, Master Gu dari klan bisa dilawan oleh musuh. Oleh karena itu, resep dikontrol secara ketat, dinilai, dan diawetkan secara khusus. Digital Sadogu mudah disempurnakan, dan biayanya tidak mahal. Itu adalah metode pengawetan resep yang paling umum. Tuan Fang Yuan, Gu bayangan digital ini milik tetua klan Balai Rahasia, namun hal ini tidak menghalangi Anda untuk mengaktifkan Saripati Purba dan membacanya. Hanya saja dengan status Anda saat ini, Anda masih belum bisa membaca resep peringkat 4 dan peringkat 5. Ada dua poin lagi, ruang rahasia adalah tempat penting klan, setiap gerakan Anda di sini akan dipantau secara rahasia. Setiap hari, Anda hanya bisa tinggal di ruang rahasia ini selama 15 menit setiap kalinya. Setelah waktunya habis, Anda harus keluar. Kata Tuan Gu yang sudah tua lagi. Hmm, aku mengerti. Henry Fang mengangguk. Tuan Fang Yuan, saya tidak memiliki wewenang untuk masuk, saya akan berdiri di depan pintu. Setelah waktunya habis, saya akan memanggil Anda keluar. Orang tua itu membungkuk. Fang Yuan melangkah ke ruang rahasia. Saat dia masuk, pintu batu di belakangnya berubah dari virtual menjadi nyata, menguncinya di ruang rahasia sendirian. Berjalan di ruang rahasia, suasananya sunyi. Langkah kaki bergema di telinganya, dan di dinding sekitarnya, ada beberapa water light goo. Cahaya yang dipancarkan dari tubuh mereka beriak seperti air, dan saat cahaya dan bayangan berubah, terdapat lapisan riak, terang dan redup. Fang Yuan mengeluarkan seekor cacing goo berwarna merah dan hitam, lalu menyuntikkan cairan primeval berwarna perak putih ke dalamnya. Segera, mata majemuk digital Sadogu bersinar dengan dua pilar cahaya pelangi. Dia sedikit mengangkat digital Sadogu, dan mengarahkan mata majemuknya ke pelat batu giyok putih di platform batu. Dua pilar cahaya pelangi menyatu di pelat batu giyok putih, dan setelah serangkaian perubahan, kata-kata muncul. Ini adalah resep cara menyempurnakan Monskargu. Pertama, ia mencantumkan pro dan kontra dari Monskargu. Keunggulan Monskargu adalah jangkauan serangannya yang dua kali lipat dari Monlight goo. Kelemahannya adalah kekuatan serangannya tidak luar biasa. Berikutnya adalah resep penyempurnaannya, Monskargu disempurnakan dari kombinasi Monlight goo dan Skastonegu. Berikutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan selama penyempurnaan, dan trik selama penyempurnaan, jika Anda menambahkan beberapa batu giyok di tengah penyempurnaan. Atau pada malam hari ketika cahaya bulan cukup terang, pemurnian di luar ruangan akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Terakhir adalah pengalaman para pemurni di masa lalu. Bagian ini memiliki konten paling banyak, dengan jumlah lebih dari 10 ribu kata. Fang Yuan melihatnya, dan mengingat beberapa hal di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah kristalisasi dari pengalaman dan pengalaman banyak orang. Beberapa isinya, bahkan Fang Yuan tidak mengetahuinya. Bagaimanapun juga, Gu Cahaya Bulan adalah gu yang unik di klan Gu Yue. Di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mendapatkan posisi tetua klan, dan datang ke sini untuk membaca. Waktu terbatas, jadi Fang Yuan buru-buru meliriknya, dan mengembalikan digital Sado Gu ke posisi semula, lalu secara khusus melihat digital Sado Gu putih. Dalam digital Sado Gu berwarna putih, ia mencatat resep penyempurnaan cacing Gu peringkat 3. Kebanyakan dari mereka tidak cocok untuk Fang Yuan, dan cacing Gu yang dibutuhkan semuanya didasarkan pada Munwal Gu, Monskar Gu, dan sebagainya. Fang Yuan tidak melihatnya secara detail, dan untuk menghemat waktu, dia hanya melihatnya sekilas dengan tergesa-gesa. Dia sebelumnya menggabungkan Monlight Gu dengan Little Light Gu untuk menyempurnakan Monglau Gu. Berdasarkan Monglau Gu, hanya ada tiga resep penyempurnaan yang menarik perhatian Fang Yuan. Yang pertama adalah Gu Golden Moon peringkat 3, jangkauannya masih sama dengan 10 langkah, namun kekuatan serangannya ditingkatkan. Setelah ditembakkan, bulan sabit emas itu tingginya setengah orang, dan memancarkan jejak kekuatan yang mendominasi. Yang kedua adalah Frost Moon Gu, moonbladanya berwarna putih menakutkan dan dingin, memancarkan aura dingin. Korban akan merasakan hawa dingin masuk ke tubuhnya, dan gerakannya menjadi lambat. Yang ketiga adalah Phantom Moon Gu. Gu ini spesial, tidak digunakan untuk menyerang, tapi setelah diaktifkan, Gu Master bisa menciptakan hantu, mengalihkan daya tembak, dan membingungkan musuh. Terutama Phantom Moon Gu ini, jika disempurnakan, dapat digunakan sebagai basis untuk maju, dan diatasnya adalah Monsado Gu peringkat 4. Monsado Gu, dapat ditanam ke dalam celah milik Master Gu, dan menekan esensi purba Master Gu. Dalam catatan mengenai Phantom Moon Gu, terdapat juga beberapa informasi tentang Monsado Gu yang memberikan referensi. Monsado Gu, bukankah itu Gu yang digunakan oleh pemimpin klan peringkat 4 untuk melawan biksu bunga anggur? Fang Yuan melihat ini, dan hatinya tergerak, alisnya berkerut. Ada banyak cacing Gu di dunia ini, dan bahkan dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia hanya mengetahui 1 dari 10 ribu cacing Gu. Dia awalnya tidak tahu banyak tentang Monsado Gu, tapi sekarang dia tahu kegunaannya, hatinya dipenuhi keraguan. Monsado Gu memiliki efek khusus, menekan esensi purba Master Gu peringkat 4 sebesar 30%, Master Gu peringkat 5 sebesar 15%, dan Master Gu peringkat 3 sebesar 60%. Dengan kata lain, talenta kelas C seperti Fang Yuan, yang hanya memiliki 40 hingga 50% cairan primeval, jika terkena Monsado Gu, tidak akan bisa menggunakan cairan primeval apapun, dan kekuatan tempur mereka akan menurun, seolah-olah mereka lumpuh. Tentu saja, jika itu adalah Fang Yuan sendiri, menggunakan Monsado Gu untuk melawannya sama seperti melempar roti daging ke arah anjing, tanpa bisa kembali. Ini karena begitu Monsado Gu memasuki celahnya, jangkrik musim-semi musim gugur akan menunjukkan kekuatannya, dan di bawah tekanannya, Monsado Gu akan langsung disempurnakan oleh Fang Yuan dan menjadi miliknya. Yang membuat Fang Yuan curiga adalah bahwa itu bukanlah Monsado Gu, melainkan Biksu bunga anggur. Saya ingat di dinding gambar, gambar Biksu bunga anggur berlumuran darah dan luka. Sebelumnya saat dia bertarung dengan generasi keempat dan tetua klan, dia hanya mengalami luka ringan. Saya pikir luka-luka itu disebabkan oleh Monsado Gu, tapi saya tidak pernah berpikir bahwa efek Monsado Gu hanya untuk menekan esensi purba, mencegah Master Gu menggunakannya. Lalu bagaimana luka yang dialami Biksu bunga anggur bisa terjadi? Fang Yuan adalah orang yang berhati-hati, dan semakin dia berpikir, dia menjadi semakin bingung. Setelah Biksu bunga anggur kalah dari tetua klan, dan mundur sementara, apa yang terjadi? Jika Monsado Gu bukanlah penyebab utama kematiannya, lalu apa alasannya? Dalam sekejap, warisan flower wine mong yang awalnya jelas menjadi membingungkan di mata Fang Yuan. Tuan Fang Yuan, sudah 15 menit berlalu, saya yakin Anda pasti mendapatkan sesuatu. Apapun yang terjadi, silakan kembali lagi besok. Pada saat ini, pintu batu itu berubah menjadi ketiadaan lagi, dan Guru Gu tua berdiri di depan pintu dan berkata dengan hormat. Baiklah, mata Fang Yuan berbinar, dan dia meletakkan fotografik Sado Gu di tangannya, dan meninggalkan ruang rahasia. Entah itu Golden Moon, Frost Moon, atau Meraj Moon, resep fusion ini bukanlah yang dia inginkan. Itu karena cacing Gu ini memakan kelopak anggrek bulan dalam jumlah besar. Kelopak bunga anggrek bulan sulit disimpan, dan hanya dapat disimpan beberapa hari. Dalam rencana Fang Yuan, dia ingin meninggalkan desa Gu Yue, dan menjelajahi dunia. Jika dia memurnikan cacing Gu ini, tanpa makanan untuk memberi makan mereka, mereka akan mati dalam waktu setengah tahun. Dia mungkin juga tidak memperbaikinya. Namun, masih ada beberapa resep peringkat tiga yang tidak dia lihat. Aku akan kembali besok. Pikiran seperti itu terlintas di benaknya.